Si kecil ini berusaha sekuat tenaga. Long Chen menatap pemuda yang maju dengan gila di depannya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia bisa tahu bahwa Zhao Huji sangat peduli dengan hasil kompetisi. Awalnya aku tidak ingin membuat masalah, tetapi demi seratus ribu pil penghubung surgawi, aku bersedia menyinggungmu. Semuanya tergantung pada kekuatan, jadi kekalahan adalah kekalahan. Long Chen berpikir dalam hati. Tekanan yang diberikan penjara kegelapan kepadanya tidaklah kecil. Namun, itu belum menjadi batas Long Chen. Dengan tubuhnya yang kuat saat ini, ia harus berjalan setidaknya dua kali lebih jauh sebelum mencapai batasnya. Karena itu, Zhao Huji sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, di saat-saat terakhir, Long Chen kembali meningkatkan kecepatannya. Di bawah tatapan kaget orang banyak, ia dengan cepat menyalip Zhao Huji. Dalam waktu yang sangat singkat, jarak antara dirinya dan Zhao Huji semakin lebar, hingga mustahil bagi Zhao Huji untuk mengejarnya. Melihat sosok Long Chen yang maju dengan cepat, mata Zhao Huji memerah. Tidak mungkin, krukinya jelas tidak kuat. Tidak mungkin, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Mungkin aku akan punya kesempatan untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, Zhao Huji mengeluarkan raungan marah lagi, yang membuat wajahnya tampak agak mengerikan. Dia terengah-engah dan meningkatkan kecepatannya dengan sekuat tenaga. Sayangnya, ia melebih-lebihkan kekuatannya. Saat mempertaruhkan nyawanya, kecepatannya memang sangat cepat, tetapi menjelang akhir, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak dapat lagi menahan gravitasi. Kekuatan besar itu seperti gunung, menghancurkannya hingga jatuh ke tanah. Ia memuntahkan seteguk darah, menodai tanah menjadi merah. Ark, tidak peduli seberapa keras Zhao Huji berjuang, dia tidak bisa berdiri lagi. Dia tidak percaya bahwa dia telah kalah begitu saja, dan dia bahkan tidak tahu kepada siapa dia kalah. Siapa orang ini? Beraninya dia mencuri kejayaanku. Aku berjanji kepada pamanku bahwa aku akan memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, tetapi ini baru ronde pertama, dan aku sudah kalah. Zhao Huji tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Dia masih berjuang sekuat tenaga, dan urat-urat di tubuhnya mulai menonjol keluar. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sepasang kaki muncul di depannya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat rajurit binatang buas dengan sisik merah darah berdiri di depannya. Mata merah darah itu menatapnya dengan dingin. Zhao Huji terbaring di depannya. Tatapan dingin itu merupakan hinaan yang tak berkesudahan bagi Zhao Huji. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak saat ia melotot ke arah Long Chen. Ia ingin mengutuk, tetapi gravitasi yang sangat besar membuatnya sulit untuk membuka mulutnya. Di sisi lain, Long Chen, yang berdiri di depannya, mampu berjalan dengan mudah. Long Chen mengangkat kepalanya saat ini karena dia melihat Jenderal Iblis Dewa Angin berdiri di belakang Zhao Huji. Dia dengan hati-hati mengamati Long Chen dengan mata hitamnya dan mengangguk, sepertinya keterampilan pertempuran pemurnian tubuhmu seharusnya berada di tingkat surga lanjutan. Sangat bagus, juara dari ujian pertama tidak lain adalah kamu. Terima kasih atas pujiannya. Long Chen mengangguk sambil terkekeh. Senyum di wajahnya setelah transformasi jiwa naganya tampak sedikit menyeramkan. Jenderal Iblis Dewa Angin mengangguk, lalu suaranya menembus seluruh penjara gelap. Ujian pertama sudah berakhir. Murid-murid dari wilayah Iblis Kuno, catatlah kedalaman murid ke-7000. Mereka yang dapat melampaui standar akan dapat mengikuti ujian berikutnya. Mereka yang tidak dapat mencapai kedalaman itu akan tersingkir. Perkataan Jenderal Dewa Angin Iblis menandai berakhirnya ujian pertama. Mereka yang berhasil melewati ujian pertama, ikuti aku ke wilayah Iblis Kuno. Kalian akan punya waktu setengah jam untuk beristirahat di sana. Setelah itu, kalian akan siap untuk ujian kedua. Iya, mereka yang masih punya tenaga dan sudah memastikan diri lolos pada ujian pertama berkata dengan gembira. Di bawah pengaturan Jenderal Iblis Dewa Angin, semua orang mulai berjalan kembali. Mereka yang tidak bisa berjalan di bawah pergi. Wilayah Iblis Kuno tidak kekurangan pengikut. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi 80 ribu orang untuk meninggalkan wilayah Iblis Kuno. Di antara 80 ribu orang ini, ada 70 ribu orang yang tertekan karena mereka telah disingkirkan. Tersingkirnya mereka berarti hancurnya impian mereka selama bertahun-tahun. Ayo pergi. Kita tidak lolos kali ini. Kita tidak akan punya kesempatan lagi di masa mendatang. Daerah Iblis Kuno hanyalah mimpi. Orang biasa seperti kita sebaiknya tetap di luar. Benar sekali. Kekuatan sebesar itu bukanlah tempat yang dapat diimpikan oleh orang-orang kecil seperti kita. Hanya 7 orang yang bisa masuk dari 80 ribu orang. Aturan seperti itu sangat kejam. Tentu saja, ada juga orang-orang yang ingin datang lagi tahun depan. Lagipula, wilayah Iblis Kuno mengadakan pertarungan seleksi setiap tahun. Mereka punya kesempatan setiap tahun. Begitu Long Chen keluar dari wilayah Iblis Kuno, ia menjadi pusat perhatian. Semua orang tahu bahwa ia adalah pejuang abnormal yang telah melampaui Zhao Huji. Menurut informasi Long Chen, Long Chen hanya berada di tingkat pertama alam mencapai surga. Jika dia bisa memperoleh hasil seperti itu pada tingkat pertama mencapai keadaan surga, itu berarti Long Chen benar-benar menentang alam. Pada saat itu, banyak orang membicarakan Long Chen. Orang ini baru berada di level pertama alam surga. Kudengar dia sudah menguasai keterampilan bertarung pemurnian tubuh tingkat surga tingkat lanjut. Sungguh aneh. Benar. Dia memiliki tubuh yang kuat. Ronde pertama memang dirancang untuknya. Namun, saya rasa dia tidak akan mudah di ronde berikutnya. Lagipula, ronde kedua dan ketiga bukan sekadar ujian bagi tubuhnya. Lagipula, tidakkah kau lihat usianya? Dia setidaknya berusia 17 atau 18 tahun. Dia baru berada di level pertama alam pencapaian surga pada usia 17 atau 18 tahun. Lihatlah Zhao Huji, dia baru berusia 14 tahun, tetapi dia sudah berada di level keempat alam pencapaian surga. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Mungkin Jiang Cheng dapat melampaui Zhao Huji dengan tubuhnya yang kuat sekarang, tetapi di masa depan, dia pasti akan tertinggal jauh. Itu masuk akal. Orang-orang di sebelahnya semua setuju dan menganggupkan kepala. Dalam seleksi ini, orang yang paling menonjol adalah mereka yang masih muda tetapi memiliki alam yang tinggi. Di kejauhan, Zhao Huji juga menatap Long Chen dengan ekspresi muram. Orang ini, bukankah dia orang yang Maliu katakan telah memukulinya? Kau harus melihat pemiliknya sebelum kau memukul seekor anjing. Dia tidak hanya tidak menganggapku serius, dia bahkan baru saja mempermalukanku. Dia sangat menjijikan. Beraninya dia bersikap begitu sombong di hadapanku, Zhao Huji, saat dia baru berada di tingkat pertama alam mencapai surga. Semakin Zhao Huji memikirkannya, semakin marah dia. Terutama ketika dia melihat Long Chen berbicara dan tertawa dengan Huang Fuki, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menjadi semakin marah. Jiang Cheng? Namamu Jiang Cheng, kan? Kita lihat saja nanti. Ini baru ronde pertama. Kau telah memperoleh keuntungan besar dengan mengandalkan keterampilan pertempuran pemurnian tubuhmu. Selanjutnya, kau akan tahu apa itu ahli sejati. Long Chen jelas bisa merasakan tatapan penuh kebencian Zhao Huji. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Seorang bocah nakal berusia 14 tahun tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Kakak, kamu sangat hebat tadi. Mata Huang Fuki berbinar-binar. Long Chen telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah dilakukannya. Huang Fuki khawatir bahwa Long Chen tidak akan dapat memasuki wilayah Iblis Kuno dan bahwa dia akan terpisah dari Xiaolang. Sekarang tampaknya dia tidak perlu khawatir lagi. Long Chen tersenyum malu. Pada saat itu, 7000 orang yang tersisa telah mulai memasuki area setan kuno di bawah pengaturan para pengikut area setan kuno. Pintu masuk area Iblis Kuno sebagian adalah penjara kegelapan. Hanya jalan lain yang mengarah ke area Iblis Kuno yang sebenarnya. Setelah Long Chen dan yang lainnya melewati jalan sempit itu, sebuah kotak besar muncul di depan mereka. Tanah kotak itu dilapisi dengan kristal hitam. Meskipun berwarna hitam, namun tampak transparan dan mempesona. Alun-alun yang luas itu cukup untuk menampung seluruh 7000 orang. Long Chen mengangkat kepalanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah ada 7 pilar hitam besar di depannya. Masing-masing pilar hitam memiliki diameter lebih dari 1,5 meter dan tinggi lebih dari 20 meter. Mereka seperti 7 pilar yang menopang langit, berdiri di tengah alun-alun. Di permukaan setiap pilar hitam, ada banyak ukiran. Ukiran-ukiran ini adalah ukiran binatang buas. Long Chen menduga bahwa ini pastilah beberapa binatang Iblis yang kuat. Pilar-pilar hitam ini memberi Long Chen perasaan aneh. Long Chen menduga bahwa mungkin saja ujian kedua akan mengenai 7 pilar ini. Pada saat itu, total 7000 orang telah berdiri di alun-alun. Di garis depan, tubuh Jenderal Iblis Dewa Angin melayang di udara. Dia berkata dengan keras, Sekarang, kalian punya waktu sekitar 3 perempat jam untuk beristirahat. Selama waktu ini, kami akan memberimu hadiah untuk ujian pertama. Ketika hanya tersisa 15 menit, aku akan memberitahumu aturan ujian kedua dan hadiah untuk ujian kedua. Ya, Tuan, jawab orang banyak. Berikutnya, tibalah saatnya untuk membagikan eliksir tertinggi. 7000 orang teratas masing-masing akan mendapatkan 20 eliksir tertinggi. Huang Fuki berada di peringkat ketiga, jadi dia mendapat 2000 eliksir tertinggi. Dia bahkan tidak melihatnya dan langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Jelas bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan eliksir tertinggi ini. Di bawah tatapan iri banyak orang, Long Chen memperoleh 10.000 eliksir tertinggi. Senang rasanya memperoleh begitu banyak eliksir tertinggi entah dari mana. Long Chen diam-diam menyimpan eliksir tertinggi. Tiba-tiba ia merasa kulit kepalanya mati rasa, karena ia merasa banyak orang kuat yang sedang menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang tujuh pilar. Sebenarnya, ada lebih dari 10 orang yang berpakaian seperti Jenderal Iblis Dewa Angin. Mereka berdiri di sana dan menatap kerumunan dengan dingin. Ketika Long Chen mendapatkan 10.000 eliksir tertinggi, semua orang menatap Long Chen. Orang-orang ini mungkin salah satu dari 28 Jenderal Iblis dari daerah Iblis Kuno. Mereka semua telah membuka aperture surga pertama dan mencapai level ke-9 dari alam surga yang menjangkau. Mereka benar-benar kuat. Long Chen diam-diam terkejut. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, para Jenderal Iblis ini berada di luar jangkauannya. Setiap Jenderal Iblis dapat dengan mudah membunuh Long Chen. Orang-orang kuat ada di mana-mana. Ini adalah daerah Iblis Kuno. 462 Long Chen menundukkan kepalanya dan tidak melihat mereka. Dia tahu bahwa para Jenderal Iblis sedang membicarakannya. Dibandingkan dengan seorang jenius seperti Zhao Huji, aku tidak punya banyak potensi. Tapi memangnya kenapa? Selama aku bisa mendapatkan 100 ribu Pil Reaching Heaven, aku tidak perlu khawatir tentang naik level di masa depan. Kemudian, aku bisa pergi ke daerah Iblis Kuno untuk berlatih. Kekuatanku akan meningkat pesat. Itulah tujuan Long Chen memasuki wilayah setan kuno. Tujuan lainnya adalah aliansi Wushu. Long Chen baru saja tiba di Wushu Saga Empire, dan dia telah membunuh banyak orang dari Wushu Alliance. Dia tidak memiliki pasukan yang kuat di belakangnya. Jika dia ketahuan, dia akan hancur. Oleh karena itu, menyelinap ke Ancient Demons Area adalah pilihan yang tepat. Selain itu, tempat dengan banyak prajurit yang kuat dapat merangsang potensinya. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, waktu untuk ujian kedua hampir habis. Jenderal Iblis Dewa Angin terbang kembali ke langit dan berkata dengan keras, sudah hampir waktunya untuk beristirahat. Dengan obat itu, luka yang kau derita di penjara kegelapan seharusnya sudah sembuh. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang keberatan, Jenderal Iblis Dewa Angin melanjutkan, tidak ada yang bertanya. Bagus sekali. Sekarang saya akan mengumumkan peraturan babak kedua. Saya yakin semua orang telah melihat tujuh pilar hitam. Pilar-pilar itu sangat terkenal di daerah Iblis Kuno. Pilar-pilar itu disebut Pilar Iblis Langit. Pilar Setan Langit. Long Chen punya firasat bahwa itu ada hubungannya dengan keadaan mencapai surga. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Ilahi melanjutkan, Pilar Iblis Pencapai Langit adalah ujian kekuatan serang semua prajurit negara pencapai langit. Saya yakin banyak orang telah mendengar tentang fungsi Pilar Iblis Pencapai Langit. Saya akan menjelaskannya dalam satu kalimat, yaitu, serang Pilar Iblis Pencapai Langit dengan serangan terkuat Anda. Semakin keras suara yang dihasilkan Pilar Iblis Pencapai Langit, semakin kuat kekuatan serang Anda. Itu benar, ujian ini untuk menguji kekuatan serang Anda. Orang dengan kekuatan serang terkuat akan maju ke babak berikutnya. Kekuatan serang adalah fondasi seseorang. Orang dengan kekuatan serang terkuat akan menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, ini adalah ujian kekuatan Anda yang paling autentik. Gunakan serangan terkuatmu untuk menyerang Pilar Iblis Penjangkau Surga. Pilar Iblis Penjangkau Surga akan mengeluarkan suara. Longchen diam-diam mengingat kata-kata Jenderal Iblis Dewa Angin. Pada saat yang sama, dia mengukur Pilar Iblis Pencapai Surga dan berpikir dalam hati. Dengan kata lain, selama itu adalah seniman bela diri alam pencapai surga. Bahkan jika dia berada di level ke-9, dia tidak akan dapat menghancurkan Pilar Iblis Pencapai Surga ini. Dari sini dapat dibayangkan bahwa bahan pembuat Pilar Iblis itu pastilah sangat mengerikan. Semua orang mulai berdiskusi dan menatap Pilar Iblis mistis itu dengan kekaguman di mata mereka. Pada saat itu, Jenderal Iblis Dewa Angin melanjutkan, pada ujian pertama, penjara kegelapan, hanya 7.000 orang yang tersisa dari 80.000 orang. Pada ujian kedua, Pilar Iblis Langit, hanya 10% orang yang dapat mengikuti ujian berikutnya. Wilayah Iblis Kuno akan memilih 700 orang yang telah bertarung paling banyak untuk mengikuti ujian ketiga. Aturannya sederhana, tetapi tidak mudah untuk maju ke level berikutnya, karena Anda harus mengalahkan 10 orang di sebelah Anda. Sekali lagi, ada tingkat eliminasi 9 dari 10. Orang bisa membayangkan betapa kejamnya ini. Meskipun mereka tahu akan sulit untuk memasuki daerah Iblis Kuno, wajah semua orang masih pucat. Mereka saling memandang dan melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Apakah mereka dapat memasuki wilayah Iblis Kuno atau tidak bergantung pada apakah mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka atau tidak. Tentu saja, peraturannya kejam, tetapi selama kamu maju ke level berikutnya, akan ada manfaat yang tak terbatas. Sekarang aku akan mengumumkan manfaat dari maju ke level berikutnya. Suara keras dan jelas dari Jenderal Iblis Dewa Angin terdengar lagi. Pertama-tama, mereka yang maju ke tingkat berikutnya akan dianugerahi 50 Heaven Reaching Dance. Jumlah ini hampir tiga kali lipat dari jumlah aslinya. Selama mereka maju ke level berikutnya, mereka akan dianugerahi 80 Heaven Reaching Dance. Semua orang cemburu. Heaven Reaching Dance merupakan sumber daya yang paling penting. Banyak orang tidak dapat maju ke level berikutnya karena mereka tidak memiliki Heaven Reaching Dance. Kemudian, Jenderal Iblis Dewa Angin melanjutkan, seratus orang teratas akan dianugerahi 300 dan pencapaian surga. Jika kalian berada di sepuluh besar, tidak seorang pun akan dianugerahi seribu dan pencapaian surga. Jika kalian berada di tiga besar, tempat ketiga akan dianugerahi enam ribu dan pencapaian surga. Tempat kedua akan dianugerahi sepuluh ribu dan pencapaian surga. Ada pun juara. Jenderal Iblis Dewa Angin melirik Long Chen dan Zhao Wuji. Ia tersenyum dan berkata, sang juara akan dianugerahi 30 ribu Heaven Reaching Dance. Mari kita tunggu dan lihat siapa yang akan mendapatkan 30 ribu Heaven Reaching Dance. Di bawah godaan pil penghubung surga milik Jenderal Iblis Angin Ilahi, moral orang banyak yang awalnya rendah sekali lagi dipenuhi dengan semangat juang. Bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan akan diputuskan di sini. Daripada berkecil hati, lebih baik memberikan segalanya. Jika mereka benar-benar berhasil, mereka akan benar-benar dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa. Di dinasti Wushu Sage, meskipun Ancient Devil Area hanya menjadi anggota aliansi Wushu, mudah untuk menjadi anggota tim penegah hukum aliansi Wushu. Namun, sulit untuk menjadi murid Ancient Devil Area. Bagaimanapun, tim penegah hukum aliansi Wushu memiliki ribuan anggota, sedangkan Ancient Devil Area hanya memiliki 10 ribu murid. 30 ribu Heaven Reaching Dance Yang paling aku butuhkan sekarang adalah Heaven Reaching Dance. Setiap kali aku naik ke level berikutnya, aku membutuhkan 10 kali lebih banyak Heaven Reaching Dance daripada yang lain. 10 ribu Heaven Reaching Dance mungkin tidak cukup bagiku. Karena itu, kali ini, aku harus menang. Longchen berpikir dalam hati. Semakin mempesona dia, semakin banyak pelatihan yang akan diterimanya. Karena aku sudah di sini, aku mungkin harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Memikirkan hal ini, Longchen tiba-tiba tercerahkan. Pada saat ini, Jenderal Iblis Dewa Angin berbicara lagi, sekarang, semuanya, sesuai dengan nomor kalian, berbarislah di depan tujuh pilar iblis. Nomor berapapun yang dimulai, kalian akan berbaris di depan pilar iblis itu. Selama pendaftaran, Longchen diberi nomor. Nomornya dimulai dengan angka tujuh, jadi dia berada di depan pilar iblis ketujuh. Huang Fuki berada di depannya, jadi mereka terdaftar secara berurutan. Demi kemudahan manajemen, mereka diatur berdasarkan jumlah mereka. Zhao Wuji telah berada di depan Longchen untuk menyelesaikan pendaftaran, jadi para pengikut wilayah iblis kuno telah mengatur agar Zhao Wuji berada di antara Longchen dan Huang Fuki. Saudara Liu, terima kasih. Zhao Wuji tersenyum pada murid yang telah mengaturnya. Tidak masalah. Saudara Zhao, setelah kau mendapat tempat pertama, traktir kami makanan enak saja. Murid itu tersenyum dan pergi. Begitu Zhao Wuji tiba, suasana tiba-tiba menjadi tidak harmonis. Huang Fuki tidak menyukainya. Sekarang setelah dia menyelap pembicaraan antara dirinya dan Longchen, dia melotot ke arah Zhao Wuji dan berkata, Orang jahat, siapa yang memintamu untuk memotong pembicaraan? Orang jahat? Orang jahat, tidak. Zhao Wuji dan Longchen menelan tiga kata terakhir. Wajah Zhao Wuji langsung berubah menjadi warna hati babi. Dia tidak peduli betapa lucunya Huang Fuki. Dia dengan dingin berjalan ke arahnya dan berkata, Gadis kecil, jaga mulutmu. Ria macam apa kamu yang berani melawan seorang gadis kecil? Longchen tiba-tiba berdiri di depan Zhao Wuji. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan padaku pilar iblis. Mari kita lihat apakah kamu bisa mendapatkan tempat pertama. Longchen tersenyum provokatif. Namamu Jiang Cheng, kan? Kau memprovokasiku. Zhao Wuji berhenti dan menatap Longchen dengan ekspresi muram. Apakah ada sesuatu tentang dirimu yang membuatku terpancing? Longchen tersenyum tipis dan menghibur Huang Fuki. Dia tidak memperhatikan Zhao Wuji. Di belakangnya, Zhao Wuji perlahan mengepalkan tinjunya. Suara pilar iblis akan membuatmu mengerti apa itu kekuatan sejati. Aku bisa membunuh seorang ahli tingkat kelima dari alam surga yang mencapai, tetapi aku tidak bisa mengalahkan orang dari tingkat pertama alam surga yang mencapai. Hanya saja pamanku tidak datang hari ini. Jika aku tidak mendapatkan tempat pertama, aku akan dipermalukan. Jadi, aku harus mendapatkan tempat pertama. Mata Zhao Wuji menyala-nyala. Pada saat ini, di bawah pengaturan Jenderal Dewa Angin Iblis, babak kedua ujian resmi dimulai. Pada saat ini, orang-orang sudah mulai masuk. Longchen berada di barisan paling belakang di awal, jadi dia juga berada di belakang, jadi belum gilirannya. Dan saat ini, Longchen memperhatikan bahwa 10 Jenderal Iblis telah menyebar ke sisi 7 pilar iblis surgawi. Dengan pengawasan dan penilaian mereka, sangat mudah untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Longchen melihat bahwa di setiap buku Jenderal Iblis, ada buku catatan. Kemungkinan besar, mereka menggunakan suara yang mereka dengar untuk membuat daftar data. Pada akhirnya, semua data akan dibandingkan, dan baru kemudian mereka dapat menentukan 700 teratas. Tentu saja, alam iblis kuno mengadakan pertarungan seleksi setiap tahun. Para Jenderal Iblis ini mungkin sudah memiliki standar yang sempurna. Pada saat ini, setiap pilar iblis pencapai surga sudah mulai bergerak. Pandangan Longchen tertuju pada pilar iblis pencapai surga di depannya. Pada saat ini, seorang pemuda sudah berdiri di depan pilar iblis pencapai surga. Longchen tidak dapat melihat ekspresinya karena dia berdiri di belakangnya. Namun, Longchen tahu bahwa dia pasti sangat gugup, karena tubuhnya gemetar. Jelas, dia juga tahu bahwa kemenangan atau kekalahan bergantung pada satu gerakan ini. Segera, dia mengatupkan giginya, mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba bergegas maju, meledakan gerakannya yang paling kuat. Itu adalah jurus tinju yang agung, dan dia telah menggunakannya dengan kultifasinya di level kedua dari keadaan mencapai surga. Sebuah jejak tinju tiba-tiba berubah menjadi seekor harimau raksasa yang berlari kencang, yang menghantam pilar iblis pencapai langit di depannya. Seketika, hembusan arus udara menyapu ke samping, dan bahkan mengangkat jubah hitam jenderal iblis di belakang pilar iblis pencapai langit. Bas, Longchen mendengar pilar iblis mengeluarkan suara pelan, lalu segera menjadi sunyi. Karena baru pertama kali, penonton tidak tahu apakah suara itu keras atau tidak. Namun, di mata remaja itu, jelas bahwa ia belum mencapai tujuannya, jadi ia pun menyerah dengan putus asa. Tak lama kemudian, remaja kedua menggantikannya. Jenderal iblis yang sedang merekam tidak mengangkat kepalanya. Setelah orang pertama membuat pilar iblis surgawi mengeluarkan suara, dia merekam sebuah angka, lalu tidak melakukan apapun lagi. Remaja kedua juga berada pada tingkat kedua dari reaching heaven state, tetapi suara yang dikeluarkannya sedikit lebih kuat dari yang pertama. Setelah itu, pada dasarnya tingkat kultivasi semua orang hampir sama. Hasil terburuknya adalah mereka tidak dapat membuat pilar iblis surgawi mengeluarkan suara, dan hasil terbaiknya adalah seorang prajurit binatang buas di tingkat keempat dari keadaan mencapai surga. Dia meledakkan jurus terkuatnya, yang membuat pilar iblis surgawi mengeluarkan suara lembut, yang berlangsung selama tiga tarikan napas. Ini adalah hasil terbaik dari kelompok pertama di pihak Longchen. Sedangkan untuk kelompok lainnya, hasil mereka hampir sama dengan kelompok Longchen. Waktu berlalu perlahan, dan tahap kedua segera berakhir. Tiga teratas dari tahap pertama juga semakin dekat dengan pilar iblis surgawi. Ini akan menjadi puncak tahap kedua. 463. Bahkan serangan dari prajurit binatang tingkat keempat alam surga yang mencapai surga tidak dapat membuat jenderal iblis itu mengangkat kepalanya. Dengan kata lain, kekuatannya belum dikenali oleh jenderal iblis itu. Kiki, giliranmu. Lakukan yang terbaik. Satu gerakan per orang. Ada sekitar seribu orang di depan setiap pilar iblis. Setiap orang bisa menyelesaikannya dalam waktu sepuluh napas. Jadi, setelah dua jam, akhirnya giliran Huang Fuki. Setelah Huang Fuki, ada Zhao Huji, lalu Longchen. Ketiganya adalah tiga teratas di babak pertama. Kali ini, apakah mereka semua bisa masuk ketiga teratas lagi? Semua orang menantikannya. Pada saat ini, enam pilar lainnya hampir selesai. Total ada tujuh ribu orang. Hampir semuanya melihat ke arah Longchen. Huang Fuki dan Zhao Huji sudah sangat menarik perhatian sejak awal, dan Longchen adalah kuda hitam di babak pertama. Penampilan mereka di babak kedua bisa dikatakan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu semua orang. Kaka, kali ini kau jelas bukan tandingan Kiki. Dan si jahat besar itu, lihat bagaimana aku akan menghajarmu, Huff. Huang Fuki memutar matanya ke arah Zhao Huji. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan di depan pilar iblis. Aku tidak bisa menggunakan jurus-jurus itu. Kalau tidak, identitasku akan terbongkar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus ini. Huang Fuki memiringkan kepalanya dan berpikir. Gerakan ini tidak dianggap sebagai serangan klan. Ada banyak orang yang mengetahui gerakan ini. Di antara keterampilan pertempuran tingkat surga menengah, gerakan ini sudah berada di tingkat puncak. Bahkan lebih kuat dari keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi biasa. Aku seharusnya bisa mendapatkan tempat pertama. Huang Fuki berpikir. Kemudian, dia tidak ragu lagi. Dia mulai mengeluarkan Ki dari alam surga tingkat keempat. Meskipun dia masih muda, Ki-nya luar biasa tebal. Bahkan lebih tebal dari prajurit binatang buas. Kekuatan tak terbatas meledak dari tubuh kecilnya. Pada saat ini, cahaya yang ganas meledak dari mata Huang Fuki. Cahaya yang sepanas api itu langsung diarahkan ke pilar iblis. Membentuk segel. Di depan pilar iblis, tangan kecil gemuk Huang Fuki benar-benar mulai membentuk segel dengan cepat. Tak lama kemudian, tangannya tidak lagi terlihat jelas. Dalam sekejap, pusaran angin terbentuk di tangannya, lalu langsung mengembang, melilit seluruh tubuh kecilnya. Seolah-olah Huang Fuki telah berubah menjadi tornado yang ganas. Aura yang luas menyebabkan orang-orang di samping memilih untuk mundur. Untungnya, tidak ada pasir di lantai yang seperti kristal itu. Kalau tidak, seluruh langit akan dipenuhi debu. Segel tangan Huang Fuki tidak lambat. Pada dasarnya, dalam rentang nafas yang pendek, tornado tersebut telah meluas hingga ukuran yang sama dengan pilar iblis penjangkau langit. Di sampingnya, semua orang memilih mundur. Hanya jenderal iblis yang tetap berdiri di sana. Dia masih tidak mengangkat kepalanya, tetapi jubah di belakangnya tertiup angin kencang. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Merusak. Segel angin puyuh. Pada saat berikutnya, Huang Fuki benar-benar menunjukkan jurus ini. Tornado di sekelilingnya tiba-tiba mengembun menjadi segel. Di bawah kendali Huang Fuki, tornado itu tiba-tiba membekas pada pilar iblis penjangkau langit. Serangan dahsyat itu melesat menembus pilar iblis penjangkau langit dan menghantam ke samping. Berdengung. Suara pilar iblis yang menjangkau langit melampaui semua suara sebelumnya. Semua orang bisa mendengar perbedaan yang jelas dalam suara mereka, apalagi jenderal iblis. Yayai, kakak, aku menang. Huang Fuki melompat ke girangan dan segera berlari ke sisi Longchen. Dia memeluk pahal Longchen dan berkata dengan gembira. Kiki memang sangat hebat. Dia lebih kuat dari kebanyakan orang. Longchen hanya bisa tersenyum padanya tanpa daya. Memang, penampilan Huang Fuki tadi benar-benar menakjubkan. Dan paling tidak, sudah pasti dia saat ini berada di posisi pertama. Yang lainnya semua menatap Huang Fuki dengan kaget. Usianya baru 10 tahun, tetapi dia sudah mampu melakukan ini. Yang lain hanya menjalani hidup mereka dengan sia-sia. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan Huang Fuki, bahkan Zhao Huji tidak ada apa-apanya. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Di udara, Jenderal Iblis Angin Ilahi bertepuk tangan untuk Huang Fuki. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Zhao Huji dan berkata, Zhao Huji, giliranmu. Kaulah yang paling kuharapkan. Jangan kalah dari seorang gadis kecil. Tentu saja tidak. Zhao Huji tersenyum percaya diri. Kemudian, dia menatap Longchen dengan dingin dan berkata, kaulah yang akan mempermalukan dirimu sendiri nanti. Setelah berkata demikian, dia berjalan melewati Longchen dan tiba di depan pilar Iblis Penjangkau Langit. Gadis kecil itu menggunakan jurus tempur tingkat surga menengah. Sepertinya aku akan menang kali ini. Selain aku, siapa lagi yang bisa mempelajari jurus tempur tingkat surga lanjutan? Jika aku tidak memiliki jurus ini, aku tidak akan bisa membunuh penjahat aliansi wushu dari negara surga yang mencapai itu. Babak kedua ini adalah yang paling cocok untukku. Mata Zhao Huji dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Dengan suara, swash, Zhao Huji mengulurkan jari telunjuknya dan menutup matanya. Gelombang besar mulai menyebar dari tubuhnya. Untuk menggunakan jurus terkuatnya, Zhao Huji memulai dengan sangat lambat. Apakah sudah dimulai? Teknik jari yang digunakan Zhao Huji seharusnya merupakan keterampilan unik yang membuatnya terkenal. Dia baru mencapai alam surga, tetapi dia sudah bisa menggunakan keterampilan tempur tingkat surga lanjutan. Dia benar-benar tidak sederhana. Zhao Huji memang bibit yang bagus. Dia memenuhi syarat untuk menjadi murid salah satu dari tujuh Raja Iblis Agung. Huang Fuki baru berusia 10 tahun, tetapi dia juga memenuhi syarat untuk menjadi murid salah satu dari tujuh Raja Iblis besar. Para jenderal Iblis lainnya, yang sebelumnya diam saja, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pada saat itulah Zhao Huji mulai menggunakan jurus terkuatnya. Momentum gerakannya tidak sebesar gerakan Huang Fuki pada awalnya, tetapi ketika dia benar-benar menggunakannya, kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dikatakan telah langsung menghancurkan segel angin puyuh milik Huang Fuki. Teknik kultivasi tingkat tinggi tingkat surga benar-benar bukan hanya untuk pertunjukan. Teknik rahasia, jari ekstrim bela diri kekaisaran. Saat Zhao Huji menusuk dengan jarinya, seberkas cahaya yang menyilaukan meledak dari jarinya. Seberkas cahaya yang menyilaukan itu langsung berubah menjadi bentuk anak panah. Dengan lintasan yang terang, ia langsung menembus pilar Iblis penjuru langit. Berdengung. Dengan kilatan cahaya, anak panah yang menyilaukan itu langsung meledak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang. Sementara itu, pilar Iblis mengeluarkan suara keras. Suara ini tidak jauh lebih keras daripada suara serangan Huang Fuki, tetapi berlangsung dua kali lebih lama. Ini berarti serangan Zhao Huji masih pada level yang sama dengan Huang Fuki, tetapi lebih kuat dari Huang Fuki. Semua orang terkesiap kagum dari lubuk hati mereka saat melihat gerakan itu. Itu benar-benar layak menjadi keterampilan tempur tingkat surga tinggi. Pilar Iblis penjangkau langit adalah yang paling adil. Semua orang bisa tahu seberapa kuat gerakan itu dari pilar Iblis penjangkau langit. Zhao Huji, kau benar-benar Zhao Huji. Kau telah mengolah jari ekstrim bela diri ke Kaisaran hingga ke Puncak. Kau satu-satunya orang yang kukenal yang dapat mengolah jari ekstrim bela diri ke Kaisaran hingga ke Puncak. Jenderal Iblis badai angin ilahi tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di udara. Semua orang setuju. Para Jenderal Iblis lainnya juga memuji Zhao Huji. Zhao Huji tersenyum cerah setelah menerima pengakuan dan pujian dari begitu banyak orang. Dia buru-buru berkata kepada Jenderal Iblis angin topan ilahi, aku tidak akan berani. Huji masih junior. Aku baru mencapai apa yang kumiliki hari ini setelah mengolah jari ekstrim bela diri ke Kaisaran selama dua tahun penuh. Mengembangkan keterampilan tempur tingkat surga dalam dua tahun sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Di masa depan, sangat mungkin Anda akan dapat memasuki tiga alam bela diri besar, puji Jenderal Iblis badai angin ilahi. Terima kasih atas pujianmu, Jenderal Iblis badai angin ilahi, Zhao Huji buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, dia telah menjadi pusat perhatian. Perasaan ini membuat Zhao Huji merasa sangat segar. Senyumnya menjadi lebih cerah. Dasar orang menyebalkan, kakak, kau harus menghabisinya. Buat wajahnya lebih bau dari pantatnya, kata Huang Fuki dengan marah. Sekarang, memang giliran Longchen. Namun, kecemerlangan Zhao Huji terlalu menyilaukan, jadi tidak ada yang memperhatikan Longchen sejenak. Jangan bicara lagi, kakakku akan naik, teriak Huang Fuki dengan marah ketika dia melihat tidak ada yang berniat melanjutkan. Dia masih muda, jadi suaranya yang tajam membuat semua orang ketakutan. Baru saat itulah mereka tersadar dari keterkejutan Zhao Huji. Jenderal Iblis angin topan ilahi tersenyum canggung dan berkata, jika memang begitu, maka Jiang Cheng, kau naiklah. Baru sekarang semua orang ingat bahwa Longchen belum bergerak. Mereka semua tahu bahwa Longchen hanya berada di tingkat pertama alam surga yang terjangkau. Ia memenangkan kejuaraan di babak pertama hanya karena tubuhnya yang kuat. Namun, babak kedua bukanlah kompetisi tubuh. Oleh karena itu, ketika Zhao Huji menciptakan puncak baru, semua orang untuk sementara mengabaikannya. Setelah Huang Fuki meledak, semua orang melihat ke arah Longchen untuk melihat bagaimana penampilannya. Huang Fuki baru saja berteriak begitu keras. Jika Longchen tidak tampil dengan baik, itu pasti akan sangat memalukan. Paling tidak, dia harus bisa mencapai tingkat ketiga dari alam surga yang terjangkau. Dengan tubuh Longchen yang kuat, itu tidak akan memalukan sama sekali. Baru pada saat itulah Longchen mulai melangkah menuju pilar iblis pencapai langit. Zhao Huji baru mundur saat ini. Ayolah, jika pilar iblis penjuru langit bahkan tidak bisa bersuara, itu akan sangat memalukan. Saat mereka berpapasan, suara mengejek Zhao Huji terdengar di telinga Longchen. Longchen tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia hanya butuh kekuatan untuk membuktikan dirinya. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, Longchen berdiri di depan pilar iblis penjangkau langit dan mengamatinya dari dekat. Tiba-tiba, Longchen menemukan jejak telapak tangan di pilar iblis pencapai langit. Jejak telapak tangan itu setidaknya setebal 3 cm, jelas dibuat oleh tangan seseorang. Bahkan jurus terkuat Zhao Huji tidak meninggalkan jejak apapun di pilar iblis pencapai langit. Siapa gerangan yang meninggalkan jejak tangan di sini? Sungguh hebat. Longchen berpikir dalam hati. Jejak tangan itu dibuat oleh Jiang Hujiang, putra kesayangan kaisar iblis dari wilayah iblis kuno. Dia meninggalkannya saat dia berada di tingkat ke-9 dari alam mencapai surga. Jiang Hujiang sekarang adalah ahli dari tiga alam bela diri yang agung. Selain Jiang Hujiang, tidak ada seorang pun yang pernah mampu meninggalkan jejak tangan di pilar iblis mencapai langit sebelum mencapai tiga alam bela diri yang agung. Pada saat ini, jenderal iblis yang sedang menguji Longchen menundukkan kepalanya dan berkata, 464. Jiang Hujiang. Tingkat ke-9 dari Heaven Ascension State dapat melampaui pemahaman orang biasa dan meninggalkan jejak tangan di bawah pilar iblis. Aku ingin tahu seperti apa jadinya saat aku, Longchen, mencapai tingkat ke-9 dari Heaven Ascension State. Jika aku bisa mendapatkan Emperor Flame Paru, efek yang dapat kuciptakan pasti akan jauh lebih kuat daripada jejak tangan sedalam 3 cm ini. Longchen dipenuhi rasa percaya diri. Baiklah, Jiang Cheng, kau bisa mulai sekarang, desak jenderal iblis angin ilahi. Longchen mengangguk. Kemudian, di bawah antisipasi orang banyak, dia secara bertahap menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, dan dia tampak sangat keren. Hem, transformasi ini. Para jenderal iblis sedikit bingung. Bahkan dengan pengetahuan mereka, mereka tidak tahu jenis transformasi jiwa binatang apa yang telah digunakan Longchen. Selain itu, bagaimana transformasi jiwa binatang sekecil itu dapat memancarkan keagungan primordial seperti itu. Aura pembunuh yang kuat itu seharusnya bukan milik Longchen, tetapi milik transformasi jiwa binatangnya. Namun, saat mereka masih kebingungan, Longchen sudah mengeluarkan pedang kaisar iblis. Senjata tingkat surga menengah sudah sangat bagus. Sepertinya Jiang Cheng memiliki fondasi yang kuat. Para jenderal iblis mengangguk ringan. Pada saat ini, Longchen menarik napas dalam-dalam dan menatap pilar iblis di depannya. Kenyataannya, dia tidak tahu tingkat serangan apa yang bisa dia lepaskan. Jika dia ingin memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Tentu saja, Huang Fuki dan Zhao Huji sama-sama menggunakan keterampilan bertarung tingkat menengah atau tingkat tinggi. Jika Longchen menggunakan pedang kaisar iblis, dia sama sekali tidak akan sebanding dengan mereka, jadi dia harus menggunakan jurus terkuatnya. Di bawah tatapan orang banyak, ekspresi Longchen tenang. Pedang kaisar iblis di tangannya perlahan menari, dan jimat pedang aneh itu mulai melilitnya dengan gila-gilaan, mirip dengan tornado milik Huang Fuki. Ketika Longchen pertama kali menggunakan serangan ini, para jenderal iblis sedikit terkejut. Jenderal iblis angin ilahi bahkan berseru, bukankah ini formasi pedang? Formasi pedang biasa jauh lebih kuat daripada teknik pedang langsung. Selain itu, teknik ini lebih canggih. Bahkan di dinasti Suci Senwu, tidak banyak teknik pertempuran tipe formasi pedang. Namun, Longchen benar-benar memilikinya. Ini sudah di luar dugaan mereka. Ini bukan sekedar formasi pedang, ini adalah formasi pedang tingkat surga tingkat lanjut. Kali ini, para jenderal iblis bahkan lebih terkejut. Adapun yang lainnya, mereka tidak tahu seberapa kuat formasi pedang itu, jadi mereka hanya merasa bahwa momentum Longchen saat ini sangat kuat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh luar biasa. Longchen menggunakan pedang kaisar iblis untuk mengaduk angin dan awan. Angin menderu, dan dengan suara gemuruh, formasi pedang hukuman surga meledak. Setiap jimat pedang berisi untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semuanya melesat keluar dan membombardir pilar iblis. Kalau saja pilar iblis itu adalah seorang manusia, mungkin ia sudah berubah menjadi puing-puing sekarang. Dari sini dapat diketahui betapa dahsyatnya formasi pedang itu. Longchen tahu bahwa bahkan di antara keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi, formasi pedang penghukum surga adalah eksistensi tertinggi. Keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi biasa, seperti jari bela diri kekaisaran Zhao Huji, jauh dari sebanding dengan formasi pedang penghukum surga milik Longchen. Bagaimanapun, formasi pedang penghukum surga adalah sesuatu yang ditinggalkan lingsi untuk Longchen. Ledakan Di bawah serangan formasi pedang, pilar iblis itu meledak dengan suara keras. Meskipun suaranya sangat pendek, suaranya jelas lebih keras daripada suara Zhao Huji. Badai pun meredah. Ketika mendengar suara keras itu, jenderal iblis yang sedang merekam dengan kepala tertunduk, mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya dan menatap Longchen dengan kaget. Baru kemudian Longchen melihat dengan jelas bahwa jenderal iblis itu adalah seorang wanita cantik, tetapi Longchen tidak memperhatikannya. Namun, ketika suara itu terdengar, orang banyak tidak dapat mempercayai telinga mereka. Oleh karena itu, meskipun Longchen telah berhenti, mereka masih tidak menyadari bahwa kali ini, sang juara telah lahir. Tanpa diragukan lagi, serangan Longchen lebih kuat dari Zhao Huji. Wah, kakak laki-lakiku hebat sekali. Huang Fuki adalah yang pertama bereaksi. Matanya yang besar dipenuhi dengan bintang-bintang kecil yang memujanya. Awalnya, dia tidak tahu bahwa Longchen begitu kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa penampilan Longchen akan menjadi semakin mengejutkan, dan kemudian mencapai level ini. Juara Longchen menarik transformasi jiwa naganya dan menyimpan pedang kaisar iblis. Kemudian, seruan datang seperti air pasang. Kerumunan itu terkejut. Mereka mengira bahwa penampilan Zhao Huji adalah puncak yang tak tertandingi, tetapi mereka tidak menyangka Longchen akan menciptakan puncak lainnya. Bahkan para jenderal iblis yang hadir saling memandang. Pada akhirnya, mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit dan berkata, tubuh anak ini terlalu kuat. Kekuatan serangannya meningkat cukup banyak, dan dia benar-benar berlatih keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat tinggi. Berlatih keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat tinggi di lapisan pertama tingkat surga kesempurnaan bukanlah hal yang mudah. Dapat dikatakan bahwa bakat anak ini dalam keterampilan bertarung bahkan lebih kuat daripada Zhao Huji. Sayang sekali bakatnya dalam kultivasi tidak tinggi, kalau tidak, dia akan menjadi jenius yang sempurna. Budidaya adalah fondasinya. Jenderal Iblis Angin Ilahi juga tersenyum tak berdaya, lalu dia berkata lantang, penampilan Jiang Cheng sangat bagus. Tentu saja, dia sangat terkesan. Ribuan orang mulai bertepuk tangan untuk Long Chen. Dia telah berjuang keras keluar dari babak pertama, memenangkan kejuaraan, dan mampu membalikkan keadaan di babak kedua. Di mata orang banyak, dia sudah bisa dianggap sebagai seorang ahli, terutama karena babak kedua menguji kekuatan serangan mereka. Tidak ada satupun murid yang berpartisipasi dalam pertarungan seleksi yang berpikir bahwa mereka dapat menahan kekuatan serangan Long Chen. Long Chen telah mengalahkan Zhao Huji sekali lagi. Hasil dari pertempuran ini sudah sangat jelas. Di antara mereka, Zhao Huji adalah yang paling tidak percaya. Matanya terbuka lebar saat dia melihat Long Chen berbalik setelah menyelesaikan serangannya. Wajahnya pucat pasi, tetapi dengan sangat cepat, warna darah mulai memenuhi matanya. Untayan niat membunuh mulai menjerat hatinya hingga menggerogotinya. Long Chen juga melihat sorot matanya. Dia berjalan mendekat, dan ketika dia melewati Zhao Huji, Long Chen terkekeh dan berkata, katakan, menurutmu siapa yang akan dipermalukan? Setelah mengatakan itu, Long Chen tertawa keras. Penghinaan semacam itu membuat wajah Zhao Huji menjadi pucat pasi. Itulah kata-kata yang sama persis yang dia kirimkan kepada Long Chen. Sekarang setelah Long Chen mempermalukannya kembali, rasanya sepuluh kali lebih buruk daripada penghinaan yang dia berikan kepada Long Chen. Itu penuh dengan ironi. Tidak, Jenderal Iblis Angin Ilahi, aku mohon padamu untuk mencoba lagi. Zhao Huji sudah kalah dalam pertandingan ronde pertama. Dia tidak bisa kalah di ronde kedua, jadi dia cepat-cepat berkata dengan jengkel. Tentu saja tidak. Pemilihan ini berdasarkan keadilan. Jika semua orang mencoba lagi, apa gunanya pemilihan? Penampilan Zhao Huji terlalu kekanak-kanakan. Jenderal Iblis Angin Ilahi terdiam, dan nadanya menjadi lebih kasar. Sekali lagi, Zhao Huji semakin dipermalukan. Kata-katanya yang kekanak-kanakan membuat banyak orang tertawa. Itu seperti tamparan di wajah Zhao Huji. Jiang Cheng, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Babak ketiga adalah pertarungan sungguhan, dan tidak peduli dengan hidup atau mati. Kalau begitu, aku akan mengambil nyawamu. Zhao Huji meraung dalam hatinya. Pada saat ini, babak kedua seleksi telah berakhir. Jenderal Iblis Angin Ilahi melihat bahwa waktunya telah habis, jadi dia terbang kembali ke langit dan berkata dengan keras, babak kedua seleksi telah berakhir. Kalian masing-masing memiliki skor. Sekarang, kami akan menghitung skor kalian. Di antara 7000 orang, 700 teratas akan memenuhi syarat untuk memasuki babak berikutnya dan juga akan diberi hadiah. Kalian dapat beristirahat sekarang. Setelah seperempat jam, saya akan mengumumkan nomor dan nama mereka yang telah maju. Ya, kata semua orang penuh harap. Tentu saja, sebagian orang tahu bahwa mereka tidak mempunyai harapan, jadi mereka sedikit putus asa. Long Chen juga menunggu. Dia datang ke Wushu Saga Empire karena dua alasan. Satu adalah untuk menemukan jalan menuju pemakaman kuno, dan yang lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Ketika dia tahu bahwa Ancient Demon Area memiliki Emperor Flame Bed, dia tahu bahwa dia harus memasuki Ancient Demon Area, dan dia harus melakukannya dengan indah. Sejauh ini, dia telah melewati dua putaran pertama dengan indah. Tak lama kemudian, Jenderal Iblis Angin Ilahi mulai mengumumkan hasilnya. Pertama adalah daftar seratus teratas hingga tujuh ratus teratas. Mereka yang namanya disebut diberi hadiah lima puluh eliksir tertinggi. Sedangkan yang lainnya, sebagian besar dari mereka putus asa. Banyak dari mereka memperkirakan bahwa mereka mungkin bisa masuk ke tujuh ratus teratas dengan kekuatan mereka. Jika nama mereka tidak termasuk dalam seratus teratas hingga tujuh ratus teratas, itu tidak mungkin. Berikutnya adalah daftar sebelas teratas hingga seratus teratas. Masing-masing dari mereka akan diberi hadiah tiga ratus eliksir tertinggi. Suara keras Jenderal Iblis Angin Ilahi terdengar. Semua orang mendengarkannya dengan cemas. Mereka yang namanya dipanggil otomatis keluar dari barisan dengan wajah gembira, sedangkan yang lain menatap dengan pandangan iri. Totalnya ada sembilan puluh nama, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selanjutnya, hanya tersisa sepuluh nama untuk sepuluh besar. Di antara sepuluh besar, kecuali satu orang yang merupakan orang pertama dalam keadaan mencapai surga, yang lainnya semuanya berada di tingkat keempat keadaan mencapai surga. Perkataan Jenderal Setan Angin Ilahi telah membunuh mimpi banyak orang di tingkat ketiga dari alam mencapai surga. Orang yang berada di level pertama reaching heaven state di sepuluh besar pasti Jiang Cheng. Semua orang berpikir dalam hati. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, para Jenderal Iblis tidak bisa berpura-pura. Sekarang, saya akan mengumumkan daftar sepuluh teratas kepada empat teratas. Semua orang di tingkat keempat alam surga yang mencapai surga keluar dengan gembira setelah nama mereka dipanggil. Ini berarti mereka telah memperoleh seribu eliksir tertinggi. Sekarang, tiga teratas yang ditunggu-tunggu semua orang. Saya yakin semua orang sudah menebak bahwa tiga teratas di babak kedua juga merupakan tiga teratas di babak pertama. Pertama, tempat ketiga adalah Huang Fuki. Mendapatkan tempat ketiga dari Huang Fuki sesuai dengan harapan semua orang. Awalnya, semua orang mengira Huang Fuki akan menjadi yang pertama. Ketika Zhao Huji bergerak, Huang Fuki hanya bisa menjadi yang kedua. Ketika Longchen bergerak, Huang Fuki hanya bisa menjadi yang ketiga. Selanjutnya, juara kedua, Jiang Cheng dan Zhao Huji. Siapa yang akan mendapatkan 30 ribu eliksir tertinggi? Terbaklah. Jiang Cheng. Kedua kata itu terdengar dari bawah. 465. Setiap orang memiliki jawaban di hati mereka, jadi tidak mungkin bagi jenderal iblis dewa angin untuk memalsukannya. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, benar sekali, dalam serangan terhadap pilar iblis pencapai surga, Jiang Cheng jelas lebih kuat. Oleh karena itu, juara putaran kedua adalah Jiang Cheng. Penampilan Zhao Huji juga sangat bagus, dia memperoleh tempat kedua dan memperoleh 10 ribu pil penghubung surga, sementara Jiang Cheng memperoleh 30 ribu. 30 ribu. Semua orang memandang Longchen dengan kagum. 30 ribu pil penghubung surgawi. Dengan jumlah itu, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasi atau hal lainnya untuk waktu yang lama. Pil penghubung surgawi pada dasarnya maha kuasa. Selama dia memiliki pil penghubung surgawi, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tentu saja, Longchen memperolehnya dengan kekuatannya sendiri, jadi tidak akan ada seorangpun yang keberatan dengannya. Baiklah, kompetisi hari ini akan segera berakhir. Babak kedua sudah berakhir. Kalian semua, silakan tinggalkan daerah iblis kuno dengan cara seperti yang kalian lakukan sebelumnya. Sedangkan untuk 700 orang yang tersisa, kalian akan menghadapi pertempuran yang paling penting. Hanya setelah babak terakhir ini kalian akan menjadi murid paling terhormat dari daerah iblis kuno. Kata Jenderal Dewa Angin Iblis. Hanya tersisa satu babak, dan orang-orang yang tersisa sangat gugup. Namun, mereka mengertakan gigi dan memikirkannya. Selama mereka bisa melewati babak ini, hidup mereka pasti akan mengalami perubahan besar. Ini adalah titik balik terpenting dalam hidup mereka. Dari 10 orang, hanya satu yang bisa lolos, jadi mengapa tidak mencobanya. Oleh karena itu, setiap orang penuh dengan semangat juang. Pada ronde kedua, angka-angka di tangan kalian tidak lagi sama. Sekarang, kalian harus mengambil angka baru. Kemudian, saya akan menjelaskan aturan ronde ketiga. Pada saat itu, seorang murid membawa sebuah kotak besar. Kotak itu tertutup rapat, tetapi ada lubang seukuran kepalan tangan di bagian atasnya. Bagian dalamnya gelap gulita. Ada 700 lembar kertas di dalamnya. Setiap lembar kertas memiliki nomor di atasnya. Masing-masing dari kalian akan mengambil selembar kertas. Ingat, kalian tidak dapat menukarnya dengan orang lain. Jika tidak, kalian akan tersingkir. Ada ribuan jenius di wilayah iblis kuno. Kalian bukan salah satu dari mereka. Kata jenderal iblis dewa angin dengan dingin. Akhirnya, ini adalah saat terakhir. Tidak heran jika wilayah iblis kuno adalah kekuatan super. Bahkan proses seleksinya sangat merepotkan. Orang biasa benar-benar tidak bisa masuk. Ini juga memastikan bahwa wilayah iblis kuno akan memiliki banyak sekali orang jenius. Longchen berpikir dalam hati. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bisa menghadapi orang-orang yang berada di level keempat alam surga yang terjangkau, tetapi dia tidak bisa menghadapi orang-orang yang berada di atas level kelima alam surga yang terjangkau. Di alam iblis kuno, ada lebih dari seribu orang yang berada di atas level kelima alam surga yang terjangkau. Dalam lingkungan yang kuat ini, kemenangan akan membawa kebangkitan, dan kematian akan membawa eliminasi. Kali ini, aku harus mengerahkan segenap kemampuanku. Longchen memperkuat kepercayaan dirinya. Kali ini giliran Huang Fuki. Setelah Huang Fuki selesai menggambar, Longchen juga menggambar selembar kertas dengan tulisan, Satu. Kakak, aku dua, aku dua. Kamu siapa? Huang Fuki menatapnya dengan penuh semangat. Satu, jawab Longchen jujur. Kebetulan sekali, Jiang Cheng. Sepertinya Tuhan tidak berpihak padamu kali ini. Pada saat ini, sebuah suara aneh terdengar dari belakang. Longchen tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa itu adalah Zhao Wuji. Apa maksudmu? Tanya Longchen. Zhao Wuji melambaikan piring di tangannya, yang juga bertuliskan kata, Satu. Ia berkata, Kali ini, keberuntunganmu telah berakhir. Di kotak ini, ada seratus, Satu, jadi wajar saja jika menggambar yang sama. Longchen tidak mau bicara dengannya. Kalau mereka benar-benar bertengkar, Longchen tidak keberatan menghajarnya. Pada saat itu, pada dasarnya setiap orang memiliki nomornya sendiri. Sekarang, biar aku bawa kalian ke tempat baru. Itu adalah lapangan latihan bela diri di daerah iblis kuno. Dipimpin oleh Jenderal Iblis Angin Suci, seratus orang yang tersisa mengikutinya. Dalam waktu singkat, Longchen dan yang lainnya tiba di sebuah ngarai sempit. Setelah melewati ngarai ini, pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba terbuka, dan sebuah cekungan datar muncul di hadapan mereka. Di sekelilingnya terdapat pegunungan abu-abu gelap yang tidak tinggi. Begitu memasuki area tersebut, Longchen dapat merasakan bahwa ada banyak ahli yang bersembunyi di pegunungan di sekitarnya. Mereka semua bersembunyi di sana untuk menyaksikan pertempuran. Di antara orang-orang ini, sebagian besar dari mereka adalah murid dari area iblis kuno yang datang untuk menyaksikan pertunjukan. Beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang dengan status yang lebih tinggi. Dengan begitu banyak orang berkumpul bersama, Longchen dan yang lainnya merasakan tekanan yang mengerikan. Longchen tahu bahwa pasti ada banyak monster tua di kelompok ini, termasuk tujuh master dari alam bela diri bumi yang dikenal sebagai Raja Iblis. Tiga alam bela diri, ini adalah tingkatan yang benar-benar baru, berbeda dari empat alam dasar. Kemudian, Longchen melihat di ruang terbuka di depannya, ada banyak arena hitam. Saat dia menghitungnya satu per satu, dia menemukan bahwa, seperti pilar setan langit, ada tujuh arena secara total. Tujuh arena tersebut disusun dalam bentuk biduk. Di setiap arena berdiri seorang pria berpakaian hitam. Di antara orang-orang ini, ada yang tua dan muda, pria dan wanita, dan mereka semua tampak berbeda. Namun ada satu kesamaan, Longchen merasakan aura yang mengerikan dari mereka. Salam, tujuh Raja Iblis Agung. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Suci buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan tatapan saleh. Salam, tujuh Raja Iblis Agung. Melihat ini, yang lainnya semua berlutut di tanah. Longchen tidak ingin menonjol, jadi dia juga setengah berlutut di tanah bersama Huang Fuki. Melaporkan kepada tujuh Raja Iblis Agung, Sekte Angin Ilahi telah memilih tujuh ratus bibit unggul dan membawanya ke lapangan latihan bela diri. Selama kita maju ke tahap akhir pertempuran, kita akan dapat memilih tujuh puluh murid yang baik untuk mengisi berbagai istana raja. Pada saat ini, salah satu Raja Iblis berkata, Jenderal Iblis Angin Suci, bangunlah, kalian semua. Kami bertuju di sini untuk merekrut murid. Kami tidak peduli dengan proses seleksi, cukup ikuti aturan. Setelah itu, mereka semua mundur dan meninggalkan tujuh arena hitam tempat mereka berdiri. Di belakang arena hitam, terdapat total delapan kursi logam hitam. Kursi di tengah kosong, sementara yang lain duduk di tujuh kursi lainnya. Longchen menduga bahwa kursi tengah seharusnya milik Raja Iblis Jiang Wuxi. Di daerah Iblis Kuno, di bawah Raja Iblis, terdapat Raja Iblis dari alam bela diri bumi. Dengan izin dari Raja Iblis, kerumunan akhirnya berdiri. Jenderal Iblis Angin Suci memimpin kerumunan ke tujuh arena hitam. Dia melompat ke salah satu arena dan melirik tujuh ratus wajah muda. Dia berkata, tidak mudah untuk sampai di sini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda semua sangat baik, tetapi dunia selalu kejam. Setelah eliminasi terakhir sepuluh lawan satu, Anda akhirnya akan mencapai tujuan Anda dan menyelesaikan transformasi yang paling penting. Sekarang, biarku beritahu aturannya. Masing-masing dari kalian memiliki kartu di tangan, dan setiap angka sesuai dengan arena. Total ada tujuh arena, dan setiap arena memiliki seratus orang. Aturannya sangat sederhana. Ketika hanya ada sepuluh orang yang tersisa di arena, jika mereka masih berada di arena, maka kalian sangat beruntung, karena kalian sudah menjadi murid daerah Iblis Kuno. Anak muda, semuanya tergantung pada pertarungan terakhir ini. Kata-kata Jenderal Iblis Angin Suci sangat meyakinkan. Setiap arena akan memiliki sepuluh orang tersisa. Hadiah terpenting bagi tujuh puluh orang yang tersisa adalah berhasil menjadi murid area Iblis Kuno, dan kemudian setiap orang akan diberi hadiah seribu dan tertinggi. Seribu Penonton Mulai Riu Juara ketiga di babak pertama hanya diberi hadiah 2.000 Supreme Dan, tetapi di babak ketiga, selama seseorang bisa lolos, 1.000 Supreme Dan akan diberi hadiah. Ini menunjukkan betapa kayanya daerah Iblis Kuno. Tentu saja, setiap ronde akan diisi oleh tiga orang teratas, dan ronde ketiga akan diisi lebih banyak lagi. Namun, dari peringkat ke-8 hingga ke-70, setiap orang akan mendapatkan 1.000 Supreme Dan. Dari peringkat ke-4 hingga ke-7, setiap orang akan mendapatkan 5.000 Supreme Dan. Peringkat ke-3 akan mendapatkan 10.000 Supreme Dan, peringkat ke-2 akan mendapatkan 30.000 Supreme Dan, dan peringkat pertama akan mendapatkan 60.000 Supreme Dan. Hadiah tertinggi adalah 60.000 Supreme Dan. Dengan kata lain, jika Long Chen bisa menjadi juara di ronde terakhir, dia bisa mendapatkan 100.000 Supreme Dan. Adapun imbalan dari Supreme Dan, sungguh menggiurkan. Tentu saja, dan tertinggi hanyalah sebagian dari hadiahnya. Selama kamu bisa mencapai tujuh teratas, kamu akan sangat beruntung, karena kamu akan menjadi murid pribadi tujuh Raja Iblis Agung dari alam bela diri bumi. Tujuh Raja Iblis Agung adalah pemimpin tujuh aula besar di daerah Iblis Kuno. Mereka adalah pemimpin tujuh aula besar di daerah Iblis Kuno. Mereka adalah pemimpin tujuh aula besar di daerah Iblis Kuno. Jika kamu bisa menjadi murid mereka, kamu pasti akan bisa mencapai langit. Karena itu, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jenderal Iblis Angin Suci penuh dengan antusiasme. Jenderal Iblis, kupikir arena ini hanya bisa menentukan tujuh puluh orang teratas, bagaimana bisa menentukan tujuh orang teratas dan tiga orang teratas. Pada saat ini, seorang pemuda bertanya dengan bingung. Itu sederhana. Jenderal Iblis Angin Suci tersenyum tipis dan berkata, setelah sepuluh besar ditentukan di setiap arena, pertarungan akan dimulai lagi hingga hanya tersisa satu orang di setiap arena. Orang itu akan menjadi murid pribadi Raja Iblis. Di antara tujuh penguasa arena, akan ada pertarungan terakhir. Orang terakhir yang keluar akan menjadi juara ketiga, yang kedua yang keluar akan menjadi juara kedua, dan yang terakhir bertahan di arena akan menjadi juara. Aturan ini tampaknya sangat penting, tetapi jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, siapa yang masih bisa bertahan di arena? Di antara tujuh ratus orang, orang terakhir yang bertahan di arena akan menjadi juara mutlak. Long Chen tersenyum. Ternyata ronde terakhir adalah pertarungan sungguhan. Tidak heran Zhao Huji berkata bahwa Long Chen pasti akan mati di ronde terakhir ini. Namun, siapa sebenarnya yang akan mati? Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap tujuh Raja Iblis Agung di belakang arena. Kekuatan alam bela diri bumi memberiku perasaan yang luas dan mendominasi. Keluarga lingki misterius dan menakutkan, yang berarti neneknya lebih kuat. Namun, tujuh Raja Iblis Agung juga terlihat sangat menakutkan. Tidak heran mereka adalah eksistensi teratas di Kekaisaran Petapa bela diri. Pada saat ini, di bawah pengaturan Jenderal Iblis Angin Suci, orang-orang mulai melangkah ke arena. Itu juga sebuah panggung. 466. Berdasarkan kesepakatan, Long Chen pergi ke arena pertama. Setelah memasuki arena, dia menyadari bahwa arena hitam itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Lebih dari seratus orang berdiri dengan waspada dan menyebar, tetapi masih ada banyak ruang. Long Chen berdiri di salah satu sudut. Adapun Huang Fuki, dia berada di arena kedua. Long Chen tidak khawatir akan terjadi apa-apa padanya. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di kelompoknya yang sebanding dengannya, jadi dia pasti bisa masuk tujuh besar. Ketegangan terbesar dari pertarungan ini ada di kelompok pertama, karena Long Chen dan Zhao Huji sama-sama berada di kelompok ini. Jadi meskipun kelompok ini belum dimulai, kelompok ini sudah menarik perhatian kebanyakan orang. Bahkan di antara tujuh Raja Iblis, ada beberapa orang yang memperhatikan kelompok ini. Long Chen tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak menoleh ke belakang, karena dia sedang diperhatikan oleh tujuh Raja Iblis. Long Chen adalah juara tahap pertama dan kedua, dan dia adalah kuda hitam di antara kuda-kuda hitam. Kuda hitam selalu mendapat perhatian paling banyak, jadi mereka semua mempelajari Long Chen, yang mampu menekan Zhao Huji. Setelah beberapa saat, rasa mati rasa itu menghilang. Yang kuat memang kuat. Bahkan tatapan mereka bisa memberiku tekanan yang begitu besar. Long Chen diam-diam terkejut. Di tengah kerumunan, dia melihat tatapan Zhao Huji. Pada saat ini, Zhao Huji juga sedang menatapnya. Tatapan Zhao Huji secara alami suram, dan semua orang bisa melihat provokasi di matanya. Long Chen dan Zhao Huji adalah tokoh paling menonjol dalam pemilihan ini. Semua orang tahu betapa kuatnya mereka, jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka, jadi mereka semua menjauh. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Ilahi melihat sekeliling dan mengumumkan dimulainya pertempuran. Pertarungan yang kacau balau itu awalnya sangat kejam. Selain itu, mereka telah melakukan undian secara acak, jadi pada dasarnya tidak ada orang yang dapat dipercaya di samping mereka. Jadi ketika Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumkan dimulainya pertempuran, tidak ada yang berani bergerak pada awalnya. Semua orang dengan waspada mengawasi lawan mereka. Di setiap arena, semua orang bertarung melawan 99 orang lainnya. Pada suatu saat, di salah satu arena, seseorang tiba-tiba bergerak. Ketika dia bergerak, itu memicu seluruh situasi. Pada dasarnya, semua arena mulai bergerak pada saat itu. Untuk sesaat, teriakan, siulan, kutukan, dan segala macam suara lainnya bergema di arena seni bela diri. Dari luar, setiap arena dipenuhi dengan semua jenis cahaya. Untuk sesaat, bahkan Jenderal Iblis Angin Ilahi pun terpesona. Memukul seseorang hingga terjatuh atau langsung melemparnya keluar arena dianggap sebagai kekalahan. Maka untuk sesaat, orang-orang itu jatuh satu per satu dan terlempar keluar arena. Jumlah orang di tujuh arena itu pun berkurang dengan cepat. Untuk saat ini, tidak ada yang berani bergerak melawan Long Chen. Ada ruang kosong yang besar di sekelilingnya, jadi tidak ada yang berani bergerak melawannya. Long Chen juga senang bisa bebas. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan tersenyum tak berdaya. Persaingan di babak ketiga adalah yang paling mengerikan dan kejam. Sejauh ini, dia telah melihat beberapa orang kehilangan nyawa. Mereka yang terbunuh atau kehilangan kemampuan bertarung akan segera dibersihkan oleh orang-orang kuat dari daerah Iblis Kuno. Di arena hitam, jumlah orang semakin berkurang. Kelompok Long Chen juga maju dengan sangat cepat. Setelah sekitar setengah jam, hanya ada selusin orang yang tersisa di arena. Saat ini, kelompok lainnya hampir sama. Jelas saja, apakah mereka bisa memasuki wilayah Iblis Kuno atau tidak telah mencapai momen paling kritis. Sejauh ini, tidak ada yang berani bergerak melawan Long Chen. Tentu saja, tidak ada yang berani bergerak melawan Zhao Huji. Oleh karena itu, Zhao Huji dan Zhao Huji dapat masuk sepuluh besar hanya dengan berdiri di sana. Mereka yang mampu bertahan di sana pada dasarnya adalah para pejuang tingkat keempat dari alam surga yang mencapai. Pada saat ini, mereka mulai membersihkan para pejuang tingkat ketiga dari alam surga yang mencapai. Setelah satu putaran, Long Chen menghitung dan menemukan bahwa ada tepat sepuluh orang yang tersisa di arena. Dengan kata lain, sepuluh orang ini memenuhi syarat untuk memasuki daerah setan kuno. Kecuali Long Chen dan Zhao Huji, wajah orang lain penuh kegembiraan. Mereka berhasil masuk ke peringkat 70 teratas dari 80 ribu orang. Mereka telah membayar cukup untuk hari itu. Akhirnya, mereka memperoleh hasil seperti itu. Mereka semua sangat puas dan gembira. Sepuluh orang teratas secara bertahap dibagi dari tujuh arena. Kali ini, orang-orang yang bisa memasuki wilayah Iblis Kuno sudah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah bersaing untuk memperebutkan tujuh tempat teratas dan tiga tempat teratas. Mereka yang berhasil bertahan di arena semuanya menghela nafas lega. Sedangkan mereka yang sudah meninggalkan arena, semuanya menundukan kepala dengan lesu karena mereka hanya tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi. Hidup memang seperti ini. Ketika sebagian orang berhasil, yang lain ditakdirkan untuk gagal. Ketika Anda gagal, jangan berkecil hati. Selama Anda tidak jatuh, akan ada lebih banyak kesempatan yang menunggu Anda. Melihat orang-orang muda yang putus asa itu, Jenderal Iblis Angin Ilahi menghibur mereka. Fakta bahwa kamu berhasil sampai di sini berarti kamu memang hebat, jadi jangan berkecil hati. Kembalilah tahun depan, dan kamu masih punya kesempatan. Setelah berkata demikian, Jenderal Iblis Angin Ilahi sudah mengatur agar orang-orang mengusir mereka. Lalu dia melihat ke arah 70 orang yang tersisa di arena. Selamat, mulai sekarang, kalian adalah murid-murid daerah Iblis Kuno. Ini juga berarti bahwa hidup kalian akan lebih baik daripada yang lain. Para murid daerah Iblis Kuno, bahkan jika kalian bergabung dengan tim penegak hukum Aliansi Wushu, akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada orang biasa. Pelatihan yang akan kalian terima juga akan jauh lebih baik daripada rekan-rekan kalian. Dapat dikatakan bahwa hidup kalian telah mengalami transformasi yang hebat. Tak perlu dikatakan lagi, manfaat bergabung dengan Ancient Devil Area sangat besar. Semua orang sangat bersemangat. Namun, pertarungan seleksi belum berakhir. Namun, ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuh teratas dan tiga tempat teratas di antara kalian. Hadiah untuk tujuh teratas dan tiga tempat teratas tentu jauh lebih baik daripada yang lainnya. Jika kalian dapat menjadikan Raja Iblis sebagai guru kalian, masa depan kalian akan semakin tak terbatas. Tentu saja, jika kalian tidak memiliki kekuatan, lebih baik tidak pamer. Jika kalian terbunuh, itu akan menjadi pemborosan tempat sebagai murid. Bagi kalian, itu tidak sepadan. Kata-kata Jenderal Iblis Angin Ilahi terutama ditujukan kepada sepuluh orang teratas di arena pertama, karena ada dua orang kuat di sana, Long Chen dan Zhao Huji. Dari ujian kedua, kekuatan serangan Long Chen dan Zhao Huji jauh lebih unggul daripada yang lain. Bertarung melawan mereka pada dasarnya akan mengakibatkan kematian. Mendengar ini, beberapa orang di arena tersenyum tak berdaya. Namun, kecuali arena tempat Long Chen berada, hanya sedikit orang di arena lain yang menyerah. Hanya mereka yang berada di arena pertama yang langsung meninggalkan arena. Ketika Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumumkan dimulainya pertempuran, hanya ada empat orang yang tersisa di arena pertama, Long Chen, Zhao Huji, dan dua prajurit lainnya di tingkat keempat alam surga yang mencapai. Mereka saling memandang, lalu berlari menuju Long Chen. Di mata mereka, kekuatan Long Chen tidak seimbang, jadi mungkin dia masih punya kesempatan. Selain itu, mereka bekerja sama, jadi mungkin saja mereka bisa mengalahkan Long Chen. Long Chen tidak berani ceroboh terhadap para pejuang di tingkat keempat alam surga yang mencapai surga. Dia dengan cepat berubah menjadi jiwa naga, dan kekuatannya meningkat pesat. Bagaimanapun, dia akan bertarung dengan Zhao Huji, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Keterampilan hebat Benih Setan Hati Tao. Ini adalah teknik bertarung heaven state tingkat pemula, jadi masih berguna bagi Long Chen. Dengan dasar transformasi jiwa naga, Ki sejati miliknya telah dinaikkan ke level ketiga dari reaching heaven state. Ditambah dengan tubuh naga miliknya yang kuat, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Benih Setan Hati Tao, bukankah ini teknik bertarung istana Raja Hantu Merah? Saat ini, di antara tujuh Raja Iblis Agung, enam di antaranya menatap seorang pria parubaya berkulit merah, bertubuh tinggi, dan berpenampilan agak jelek. Mata pria itu berukuran berbeda-beda, dan wajahnya penuh benjolan dan cekungan. Dia tampak seperti hantu. Melihat Long Chen telah menggunakan Benih Setan Hati Tao, para Raja Iblis menjadi bingung. Siapa yang tahu di mana bajingan ini mencuri Benih Setan Hati Tao, tetapi itu hanya di tingkat kedua, yang setara dengan teknik kultivasi keadaan surga tingkat pemula. Itu tidak akan Pada saat ini, tubuh Long Chen menghilang dalam sekejap. Bayangan Iblis tanpa jejak, bukankah ini teknik kultivasi Istana King Li? Semua orang melihat ke arah seorang wanita cantik, yang menganggup pelan dan berkata, itu memang teknik kultivasi alam surga tingkat pemula dari Istana King Li. Cukup bagus. Pada saat ini, Long Chen menggunakan pedang Iblis tertinggi dan mengayunkannya ke arah dua prajurit tingkat keempat dari alam surga yang mencapai. Dengan segala macam serangan, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia bahkan tahu apakah orang ini ada hubungannya dengan alam Iblis kuno. Tujuh Raja Iblis Agung berpikir dengan muram. Banyak murid dari daerah Iblis kuno yang meninggal di luar. Kurasa anak ini hanya beruntung. Dia membunuh murid-murid daerah Iblis kuno dan mencuri buku petunjuk. Dia berani menggunakannya di depan kita. Dia pasti sudah lelah hidup, kata Raja Hantu Merah sambil menggertakkan giginya. Kau benar. Kau benar. Setelah mengatakan ini, serangan dahsyat Long Chen membuat dua prajurit tingkat keempat dari alam surga yang mencapai langit itu terpental. Ini adalah serangan terkuat kedua yang pernah dia lakukan. Dua serangan pedang Iblis tertinggi yang berurutan itu tepat sasaran. Tidak hanya tidak melukai lawan mereka, tetapi mereka juga tersingkir. Lagi pula, tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini. Tentu saja, Long Chen tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Langkah Long Chen mendapat kekaguman kebanyakan orang. Dari pertarungan sesungguhnya, mereka dapat melihat bahwa kekuatan Long Chen memang berada pada level puncak seleksi ini. Pada saat ini, arena lainnya juga hampir berakhir. Yang tercepat adalah Huang Fuki. Dia telah memenangkan tempat pertama dan melompat dengan gembira di arena. Dia berteriak pada Long Chen, kakak, aku memenangkan tempat pertama. Ayo, kalahkan orang jahat itu dan buat dia mati tanpa keturunan. Kerumunan itu terdiam. Kata-kata Huang Fuki membuat wajah Zhao Wuji berkedut. Dia melotot ke arah Huang Fuki dan berteriak, wanita jalang, diamlah. Tunggu saja siapa yang akan menghajar siapa. Faktanya, menurut pendapat Long Chen, Zhao Wuji hanyalah seorang anak kecil. Jika mereka berada di luar, dia pasti akan dengan mudah dibunuh oleh Long Chen. Kekuatan mereka berada pada level yang sama, tetapi pengalaman dan temperamen mereka tidak berada pada level yang sama. Long Chen dapat mengalahkannya dalam sedetik dalam aspek ini. Baiklah, kurasa aku akan menjadi yang pertama setelah mengalahkannya. Tiga kejuaraan berturut-turut dan seratus ribu pil reaching heaven. Kali ini, aku yang menjadi pusat perhatian. 467. Pada saat ini, tujuh arena hitam akan menentukan pemenang terakhir. Namun, arena pertama menarik perhatian sebagian besar orang, karena Long Chen dan Zhao Wuji ada di sana. Bahkan tujuh Raja Iblis Agung yang agung dan perkasa tidak ingin melewatkan pertarungan antara kedua pemuda ini. Pada saat ini, Zhao Wuji, yang berhadapan dengan Long Chen, tidak dapat menahannya lagi. Jika bukan karena Long Chen, dia dapat dengan mudah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Oleh karena itu, dia membenci Long Chen sampai ke akar-akarnya. Dia tidak sabar untuk menguliti Long Chen hidup-hidup. Oleh karena itu, tidak lama setelah Long Chen menjatuhkan dua prajurit alam surga yang mencapainya keluar dari arena, Zhao Wuji mulai menyerang. Di ronde kedua, jurus terkuatnya adalah jari ekstrim bela diri kekaisaran. Pada saat ini, ia mengeluarkan tombak perak dari kantong kosmosnya. Long Chen mengamati lebih dekat. Penampakan tombak perak ini mirip dengan Azure Dragon Battle Halbert. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak halus. Ujung tombak yang tajam membuat Long Chen merasa seperti ular berbisa yang dingin dan menyeramkan. Senjata sihir tingkat surga menengah, tombak ular perak. Teknik tombak klan Zhao adalah yang terbaik di dunia. Jari ekstrim bela diri kekaisaran juga merupakan evolusi dari teknik tombak. Ini adalah keterampilan tempur tingkat surga lanjutan. Ketika aku mempelajari teknik tombak tertinggi klan Zhao, bagaimana formasi pedangmu bisa menandingiku. Begitu dia selesai berbicara, tombak peraknya berubah menjadi benang perak yang melesat ke arah Long Chen. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir sama cepatnya tombak orang ini cukup bagus. Long Chen memuji dalam hatinya. Dia segera menggunakan bayangan tanpa jejak. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serangkaian bayangan, samar-samar terlihat di arena hitam. Bahkan bayangan pedang dari pedang kaisar iblis agak tak terduga. Bermain trik. Zhao Wuji mencibir. Long Chen telah bergerak ke titik ekstrim. Dia sangat cerdas dan memilih untuk tidak bergerak. Pada saat yang sama, dia menajamkan telinganya dan dengan hati-hati mendengarkan angin di sekitarnya untuk menentukan arah Long Chen. Di sini, Zhao Wuji tiba-tiba mencibir. Tombak perak di tangannya tiba-tiba melompat keluar seperti seekor naga yang berenang. Banyak ular perak menyembur keluar dari tombak peraknya. Tiba-tiba, ada ribuan dari mereka, dan mereka menyerbu ke depan dengan suara keras. Qi mematahkan sungai panjang. Begitu dia menyerang, auranya melonjak. Jelas bahwa ini adalah keterampilan pertempuran tingkat surga menengah. Zhao Wuji layak disebut seorang jenius. Dia telah mempelajari keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi, tetapi dia tidak ketinggalan dalam mempelajari keterampilan hingga menengah. Indranya sangat tajam. Sepertinya bayangan tanpa jejak tidak lagi efektif melawan para ahli tingkat ini. Long Chen sangat menyadari bahwa aturan eliminasi di dunia ini sangat kejam. Hantu tanpa jejak, yang merupakan teknik gerakan terkuat di kerajaan Changyang, dengan mudah dikalahkan oleh orang lain di dinasti Suci Sen Wu. Semua orang meningkat dengan sangat cepat. Jika kecepatan peningkatan seseorang tidak melampaui orang lain, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk tersingkir. Tracellus Specter sebelumnya adalah harta karun Long Chen, tetapi sekarang itu hanya dapat dianggap sebagai keterampilan pertempuran yang hampir tidak dapat ia gunakan. Hanya kekuatan magis pemurnian darah dan Qi yang bisa melawan tatanan alam selamanya, dan mereka bisa menemani Long Chen untuk waktu yang lama. Menghadapi serangan gila Zhao Wuji, Long Chen memilih mundur. Zhao Wuji menemukan kesempatan dan bahkan lebih kejam. Dia menyerang Long Chen berulang kali dengan tombaknya hingga memaksa Long Chen ke tepi arena hitam. Seperti yang diharapkan, latar belakang keluarga Zhao Wuji lebih kuat. Long Chen terlihat kuat, tetapi sebenarnya dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena Qi sejati. Dia telah ditekan sejak awal. Dia hanya berada di tingkat pertama alam surga yang mencapai surga. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia dapat menghadapi orang biasa di tingkat keempat alam surga yang mencapai surga. Namun, jika dia bertemu Zhao Wuji, itu akan menjadi tragedi. Di belakang arena, beberapa raja iblis sedang berdiskusi. Sementara mereka berbicara, situasinya berubah. Sejujurnya, Long Chen jauh lebih kuat daripada Zhao Wuji dalam banyak hal, kecuali ki sejati miliknya. Misalnya, Long Chen mampu membalikkan keadaan pada tombak perak milik Zhao Wuji dengan menggunakan pedang iblis tertinggi, keterampilan tempur tingkat surga tingkat dasar. Ketika Long Chen menggunakan keterampilan tempur, keterampilan itu hampir seperti keterampilan tempur. Ketika ia ditekan oleh Zhao Wuji, ia menemukan kesempatan untuk menggunakan pedang iblis tertinggi untuk memotong momentum serangan Zhao Wuji. Pada saat yang sama, ia meluncurkan pedang iblis tertinggi lainnya. Pedang iblis tertinggi di tangannya tampak tak berujung. Meskipun serangan tunggalnya tidak kuat, kombinasi serangan itu seperti badai. Itu benar-benar menjungkir balikan Zhao Wuji yang tidak punya waktu untuk bereaksi. Kau ingin bertarung denganku dengan trik-trik kecil ini. Ku rasa sebaiknya kau kembali minum susu. Long Chen tertawa dengan arogan. Situasinya benar-benar terbalik. Di bawah serangan Long Chen, Zhao Wuji terpaksa mundur. Cara dia mundur bahkan lebih memalukan daripada Long Chen. Penghinaan Long Chen membuat Zhao Wuji sangat marah dan terhina. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri. Hari ini, Long Chen tidak hanya menindasnya, tetapi juga mempermalukannya. Tentu saja, dia tidak bisa tinggal diam. Karena itu, matanya dipenuhi kegilaan. Oh, dia akan mengamuk. Long Chen benar-benar memahami hati lelaki kecil itu. Dia bisa melihat dari mata Zhao Wuji bahwa Zhao Wuji yang kompetitif sedang bersiap untuk menggunakan jari ekstrim bela diri kekaisaran. Sepertinya bocah ini tidak percaya pada keputusan pilar iblis pencapai langit. Dia benar-benar memilih untuk melawanku secara langsung. Sungguh tidak masuk akal. Long Chen memang agak ragu. Kali ini, dia langsung mengguncang Zhao Wuji dan membuatnya terpental. Zhao Wuji hampir jatuh dari arena. Dengan susah payah, dia menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya meletus dengan ki sejati, dan jarinya tiba-tiba menusuk seperti pusaran. Di tengah pusaran, panah cahaya bintang yang terang tiba-tiba muncul. Jari ekstrim bela diri kekaisaran. Saat Zhao Wuji berteriak, bagi dunia luar, Long Chen tampak seperti ditelan sepenuhnya oleh serangan Zhao Wuji dalam sekejap. Dia sudah meninggal. Banyak orang berpikir dalam sekejap. Namun, pikiran ini tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh cahaya pedang yang tajam. Kemudian, cahaya pedang, yang telah membentuk susunan sihir, dengan cepat mengelilingi Zhao Wuji. Seolah-olah langit dan bumi sedang tertutup, Zhao Wuji tidak punya ruang untuk menghindar. Melihat cahaya pedang, semua cahaya pedang berubah dari rune pedang. Rune dan pedang ki berubah dengan cepat. Dalam sekejap, jari ekstrim bela diri kekaisaran, yang juga merupakan keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat lanjut, dihancurkan sepenuhnya oleh formasi pedang hukuman surga milik Long Chen. Kekuatan formasi pedang hukuman surga langsung jatuh pada Zhao Wuji. Ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tetapi Zhao Wuji benar-benar ketakutan. Dia menghadapi bahaya kematian. Zhao Wuji tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati dalam pertarungan seleksi. Baginya, pertarungan seleksi hanyalah tempat baginya untuk pamer, bukan tempat untuk menguburnya. Namun, dia tidak punya cara untuk melawan formasi pedang hukuman surga milik Long Chen. Cahaya pedang yang tajam telah menembus pakaiannya. Sangat mungkin dia akan dipotong-potong sepenuhnya oleh formasi pedang hukuman surga milik Long Chen di saat berikutnya. Ayah, Ibu, hati Zhao Wuji sedang kacau. Pikirannya kosong. Saat ini, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan, penyesalan, dan keputusasaan. Namun, semuanya sudah seperti ini. Itu semua adalah takdir. Long Chen juga ragu-ragu apakah akan membunuh Zhao Wuji atau tidak. Dalam waktu yang sangat singkat, banyak informasi terlintas di benaknya. Untuk wilayah iblis kuno, status Zhao Wuji tidak terlalu tinggi. Bahkan jika dia membunuhnya, itu tidak akan terlalu merepotkan. Memikirkan hal ini, pedang kaisar iblis melesat ke arah Zhao Wuji dengan suara mendesing. Pada saat ini, hembusan angin panas langsung meniup Long Chen. Kekuatan yang luar biasa itu sama sekali tidak mengantisipasi Long Chen. Long Chen hampir jatuh dari arena. Untungnya, pada saat kritis, Long Chen menggunakan pedang kaisar iblis untuk memblokirnya. Kalau tidak, dia akan terluka kali ini. Siapa ini? Long Chen segera berdiri dan menoleh. Pada saat ini, ada seorang pria jangkung jelek dengan kulit merah melayang di depan Zhao Wuji. Dia menatap Long Chen dengan dingin. Tatapan matanya yang dingin membuat Long Chen merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. Kekuatan alam bela diri bumi begitu dekat. Sungguh luar biasa. Long Chen diam-diam terkejut. Dia tidak bodoh. Tentu saja, dia tidak akan terburu-buru dan bertengkar dengan orang ini, yang jelas merupakan salah satu dari tujuh Raja Iblis Agung. Sebaliknya, dia dengan sangat sopan menangkupkan tangannya dan bertanya, di arena ini, seharusnya kita para murid yang bertarung. Aku heran mengapa Tuan Raja Iblis bertindak seperti itu. Dia telah tampil dengan sangat baik. Bahkan Raja Hantu Merah pun tidak dapat menemukan kesalahannya. Semua orang juga bertanya-tanya mengapa Raja Hantu Merah tiba-tiba bergerak ketika Long Chen hendak menang. Selain itu, dari situasi di mana Long Chen telah terpukul mundur, Raja Hantu Merah tampaknya jelas memihak Zhao Huji. Para pemuda yang baru saja menjadi murid alam Iblis kuno merasa tidak adil. Mereka buru-buru menunggu jawaban Raja Hantu Merah. Adapun yang lainnya, mereka juga menoleh. Pada saat ini, pertempuran kelompok lain hampir berakhir. Dari tujuh murid pribadi Raja Iblis Agung, enam telah diputuskan. Hanya Long Chen yang tersisa. Di pihak Long Chen, Long Chen mengalahkan Zhao Huji dengan keunggulan mutlak, seperti di dua ronde sebelumnya. Meskipun semua orang sedikit terkejut, tidak sulit untuk menerimanya. Oleh karena itu, setelah Long Chen mengajukan pertanyaan, pada dasarnya mata semua orang tertuju pada Raja Hantu Merah. Wajah Zhao Huji pucat pasi. Dia berdiri di belakang Raja Hantu Merah dan menatap Long Chen dengan kaget. Apakah aku perlu memberitahumu mengapa aku bertindak seperti ini? Kata Raja Hantu Merah dengan dingin. Karena pihak lain bersikap tidak masuk akal, Long Chen tidak takut padanya. Dia berkata, tentu saja, yang mulia jauh di atas kita. Dia ada adalah seseorang yang kita hormati dan sembah. Aku, Jiang Cheng, mengagumi setiap ahli di alam bela diri bumi. Namun, ku dengar bahwa alam iblis kuno adalah tempat dengan aturan. Kami mengikuti aturan dan bertarung di arena, tetapi yang mulia melanggarnya. Aku masih tidak mengerti. Yang mulia benar-benar orang penting. Ku rasa kau tidak akan bersikap perhitungan padaku karena apa yang ku katakan. Setelah Long Chen selesai berbicara, hadirin pun banyak yang setuju. Kali ini, pada dasarnya semua orang bingung. Jika Long Chen tersingkir dan Zhao Huji menjadi juara, mereka akan merasa tidak adil. Semua orang tahu bahwa kekuatan Long Chen jelas lebih unggul dari Zhao Huji. 468. Reaksi orang banyak juga merupakan bentuk tekanan bagi Raja Hantu Merah. Ia berpikir dalam hati, jika aku langsung membunuh anak ini, itu akan meninggalkan kesan buruk di hati para murid baru ini. Ketika penguasa domain kembali, ia pasti akan menghukumku. Memikirkan hal ini, dia menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Nak, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Kau baru saja menggunakan jalur pedang kaisar iblis, bayangan iblis tanpa jejak, dan keterampilan hebat benih iblis hati dao. Ini adalah keterampilan rahasia iblis kuno dan tidak dapat diajarkan kepada orang luar, tetapi kau mampu menggunakannya. Bukankah ini berarti kau telah membunuh seorang murid iblis kuno dan merampas keterampilan rahasianya? Ketika Long Chen mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia berkata, Tuan Raja Iblis, kamu terlalu lancang. Hanya karena aku tahu keterampilan rahasia iblis kuno, apakah itu berarti aku telah membunuh seorang murid iblis kuno? Mendengar Long Chen berani berbicara dengan Raja Hantu Merah, salah satu dari tujuh Raja Iblis Agung, dengan cara seperti itu, semua orang merasa kagum padanya. Pada saat ini, semua orang menajamkan telinga, ingin mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Jika kau tidak membunuh murid iblis kuno, kau punya cara lain, kata Raja Hantu Merah dengan dingin. Baiklah, Long Chen mengeluarkan pelat besi hitam dari sakunya. Itu adalah pelat yang diberikan Zhao Qingyun kepadanya ketika dia meninggalkan kerajaan Changyang. Itu adalah pelat identitas dari founding master bernama Guangyuan. Dia berkata, Tuan Raja Iblis, Anda pasti tahu apa ini. Ini adalah pelat identitas para iblis kuno. Raja Hantu Merah mengangkat alisnya dan gelombang panas menyerbu ke arah Long Chen. Dia mencibir dan berkata, Nak, kamu bahkan mencuri pelat identitas iblis kuno, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak membunuh seorang murid iblis kuno. Long Chen juga mengamati Raja Hantu Merah. Raja Hantu Merah memang kuat, tetapi dia tidak terlalu pintar. Enam Raja Iblis lainnya tidak banyak bergerak, tetapi dia bergegas maju. Namun, karena dia tidak masuk akal, Long Chen hanya bisa menggunakan logika untuk membujuknya. Selama dia bisa meyakinkan orang ini, 60 ribu pil penghubung surgawi lainnya akan menjadi miliknya. Raja Iblis, harap tenang. Long Chen mengangkat lempengan besi di tangannya dan berkata, Nama pada lempengan besi ini adalah Guangyuan. Kamu bisa pergi dan memeriksa apakah ada murid bernama Guangyuan di daerah Iblis Kuno dalam 100 tahun terakhir. Apa maksudmu dengan ini? Kata Raja Hantu Merah dengan marah. Sangat sederhana. Murid bernama Guangyuan ini awalnya berasal dari daerah Iblis Kuno, tetapi dia pergi dan menemukan sebuah negara kecil di wilayah Kerajaan Miriat. Dia mendirikan sebuah sekte kecil di daerah Iblis Kuno, yang telah diwariskan hingga hari ini. Kota Jiang hanyalah murid dari pemimpin sekte saat ini dari sekte kecil ini. Karena kultivasinya berhasil, dia ingin datang ke pengadilan Dewa Wushu Sage dan memasuki daerah Iblis Kuno untuk berkultivasi. Jika Tuan Raja Iblis tidak mempercayaiku, kamu dapat pergi dan memeriksanya. Apa yang dikatakan Longchen pada dasarnya benar? Faktanya, prinsip Pedang Kaisar Iblis hanyalah teknik tingkat surga tingkat pemula. Di dinasti Suci Senwu, ada banyak orang yang mengetahuinya, meskipun mereka bukan dari wilayah Iblis Kuno. Raja Hantu Merah muda hanya mencari masalah. Sekarang setelah Longchen memiliki bukti di tangannya, dia mungkin akan dimarahi oleh penguasa wilayah jika dia terus membuat masalah. Oleh karena itu, dia menganggup dengan tidak sabar dan berkata, karena kamu tidak membunuh satupun muridku, lupakan saja. Setelah mengatakan itu, tubuhnya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali ke tempat duduk tujuh Raja Iblis Agung. Longchen masih dihantui rasa takut. Kalau saja dia tidak cerdik dan berpikir untuk menggunakan tanda identitas Guang Yuan untuk menyelesaikan krisis dengan Raja Hantu Merah yang tidak masuk akal itu, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Ilahi melihat situasi tersebut dan menatap Longchen dan Zhao Huji. Dia hanya bisa mengumumkan dengan suara keras, sekarang, penguasa masing-masing dari tujuh arena telah diputuskan. Mereka adalah, Kota Jiang. Ketika nama ini diumumkan, Zhao Huji tahu bahwa ia tidak punya peluang. Tujuan awalnya adalah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Ia tidak menyangka bahwa ia hanya akan mendapat tempat kedua di babak pertama dan kedua. Di babak ketiga, ia tersingkir dari tempat ketujuh. Hal ini membuat Zhao Huji ingin mati. Dia meninggalkan arena dalam keadaan linglung. Dia menundukkan kepalanya dan ekspresinya sangat suram dan menakutkan. Dia mengepalkan tinjunya rat-rat. Pada saat ini, Jenderal Setan Angin Ilahi mengumumkan penguasa enam arena lainnya. Selamat kepada kalian bertujuh karena berhasil masuk ke dalam tujuh besar seleksi ini. Sebentar lagi, kalian akan mendapat kehormatan dipilih oleh tujuh Raja Iblis Agung dan menjadi murid pribadi mereka. Mengenai Raja Iblis mana yang akan kalian pilih, itu akan bergantung pada keberuntungan kalian. Sekarang, masih ada tiga besar yang harus diperebutkan. Semua penguasa arena, pergilah ke arena nomor satu. Di bawah instruksi Jenderal Iblis Angin Ilahi, ketujuh pemenang berdiri di arena nomor satu. Tentu saja, Huang Fuki ada di antara mereka. Ketika dia melihat bahwa Long Chen juga menang, dia sangat gembira. Karena itu, dia berlari ke sisi Long Chen dengan gembira dan menangkup wajahnya. Matanya dipenuhi bintang-bintang kecil saat dia berkata dengan kagum, Kakak, kamu luar biasa. Kamu mengalahkan orang jahat itu. Bukankah Kiki juga hebat? Tidak ada seorang pun di pihakmu yang bisa menandingimu. Long Chen mencubit pipinya dan tersenyum. Kakak menindasku. Buruk, tapi Kiki bukan tandingan kakak. Huang Fuki buru-buru mengeluh setelah dicubit oleh Long Chen. Keduanya sangat dekat satu sama lain, tetapi lima lainnya sangat berjauhan. Pada saat ini, Jenderal Iblis Angin Ilahi mengumumkan bahwa pertarungan untuk tiga besar telah resmi dimulai. Di antara ketujuh orang itu, kekuatan Long Chen terlihat jelas bagi semua orang. Dari jurus yang digunakannya untuk mengalahkan Zhao Huji, dapat dilihat bahwa tidak seorang pun yang hadir dapat menahan jurus itu. Secara khusus, ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Huang Fuki. Selain itu, Huang Fuki diakui sebagai orang terkuat ketiga dalam seleksi ini dan jenius nomor satu. Jika kelima orang lainnya tidak bekerja sama untuk menghadapi mereka, tidak akan ada yang mampu melawan mereka. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu, kelima orang itu menyerah untuk melawan Long Chen dan Huang Fuki. Di antara mereka berlima, tempat ketiga telah ditentukan. Long Chen sudah tahu itu akan terjadi. Setelah mengalahkan Zhao Huji, dia tahu bahwa dia akan menjadi juara. Waktu berlalu dengan lambat, mereka telah memperoleh peringkat terbaik dan dapat menjadi murid Raja Iblis. Sejak saat itu, mereka akan terbang tinggi ke langit. Oleh karena itu, mereka tidak bertarung terlalu keras. Bagaimanapun, tempat ketiga hanya tambahan lima ribu pil tertinggi. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Hasilnya, pemenangnya ditentukan dengan sangat cepat. Hanya ada seorang pemuda yang terengah-engah di lapangan. Usianya hampir sama dengan Zhao Huji. Dibandingkan dengan Zhao Huji, satu-satunya kekurangannya adalah keterampilan pertempuran tingkat surga tinggi. Mampu memperoleh tempat ketiga, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Dia tidak sebanding dengan Long Chen dan Huang Fuki, jadi dia meninggalkan ring. Setelah dia pergi, Huang Fuki tersenyum dan berkata, kakak, aku tidak kekurangan pil tertinggi. Sepertinya kamu benar-benar membutuhkannya. Aku akan memberikannya kepadamu. Setelah berkata demikian, dia pun melompat menuruni ring. Hanya Long Chen yang tersisa di Grand Supreme, menarik perhatian orang banyak. Kuda hitam muncul entah dari mana dan memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Yang terpenting, dia hanya berada di tingkat pertama dari keadaan mencapai surga. Kemenangan Long Chen sudah cukup menjadi topik hangat di antara para murid di daerah setan kuno. Di daerah setan kuno, Roland Group. Nama Jiang Cheng akan dikenal di daerah setan kuno sejak hari itu. Dia hanya seorang murid baru, tetapi dia telah menimbulkan kehebohan terutama karena hasil-hasilnya yang luar biasa. Long Chen menarik perhatian orang banyak. Raja murid baru, mungkin gelar ini cocok untukku. Long Chen tersenyum sendiri. Pada saat itu, Jenderal Iblis Angin Suci mengumumkan tiga pemenang teratas dari ronde terbanyak dengan suara paling keras. Long Chen adalah murid yang telah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, jadi Jenderal Iblis Angin Suci menekankannya beberapa kali. Long Chen merasa puas karena telah memenangkan tempat pertama. Namun, dia tahu bahwa ada banyak bakat tersembunyi di daerah setan kuno. Banyak orang yang melihat Long Chen lebih kuat dari Long Chen. Dia hanyalah raja dari para murid baru. Di daerah setan kuno, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Seleksi ini sudah berakhir. Selamat kepada kalian yang berjumlah 70 orang, terutama mereka yang berada di peringkat tujuh teratas. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan benar-benar memulai kultivasi kalian. Sedangkan untuk peringkat tujuh teratas, kalian akan memiliki Raja Iblis sebagai guru kalian. Tentu saja, Raja Iblis tidak akan menerima sampah. Jika kalian tidak menunjukkan peningkatan yang cukup dalam waktu dua tahun, kalian akan direndahkan menjadi murid yang paling biasa. Suara dingin Jenderal Iblis Dewa Angin membunyikan alarm untuk semua orang. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup nyaman selamanya. Hanya mereka yang terus berkembang yang dapat menjadi Raja Manusia. Selanjutnya, tujuh murid teratas, silakan melangkah maju. Di bawah perintah Jenderal Iblis Angin Suci, Long Chen, Huang Fuki, dan lima murid lainnya melangkah maju. Long Chen menoleh ke belakang dan melihat ekspresi kesal Sao Uji. Dia mengabaikannya dan mengikuti Jenderal Iblis Angin Suci ke tujuh Raja Iblis. Di depan mereka, bahkan Jenderal Iblis Angin Suci harus menundukkan kepalanya. Long Chen juga menundukkan kepalanya, sehingga penampilannya yang arogan tidak akan menyinggung Raja Iblis. Namun, Long Chen berpikir, tujuh orang, tujuh murid, bagaimana mereka akan mendistribusikannya. Di antara ketujuh murid, ada perbedaan dalam bakat. Misalnya, Huang Fuki memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, jadi bakatnya adalah yang paling menonjol. Lima murid lainnya juga berusia antara 14 dan 15 tahun, dan kekuatan mereka berada di alam surga tingkat 4. Mereka tampaknya jauh lebih baik daripada Long Chen. Tampaknya Long Chen telah memperoleh kemenangan hari ini dengan mengandalkan usianya yang lebih tua dan mempelajari beberapa teknik pertempuran lagi. Dalam hal bakat, dia mungkin yang terburuk. Tentu saja, ini hanya pendapat orang luar. Long Chen baru mulai berkultivasi selama satu tahun, yang jauh lebih singkat daripada yang lain. Bakatnya hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Ada perbedaan bakat, dan ketujuh Raja Iblis semuanya agung dan perkasa. Siapa yang rela membiarkan seorang jenius seperti Huang Fuki dipilih oleh orang lain? Oleh karena itu, Long Chen menantikan bagaimana ketujuh Raja Iblis akan didistribusikan, dan siapa yang akan menjadi guru barunya. Long Chen telah melihat sebelumnya. Tampaknya di antara ketujuh Raja Iblis, selain Raja Hantu Merah, masing-masing dari mereka memiliki pikiran dan kekuatan yang mengerikan. 469 Semuanya, mari kita ikuti aturan lama dan memutuskan dengan cara diundi. Pada saat ini, suara wanita yang dingin terdengar di telinga Long Chen. Ketika Long Chen tiba, dia telah melihat seorang wanita yang tampaknya berusia tiga puluhan di antara tujuh Raja Iblis. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan penampilan yang cantik. Namun, ekspresi dan suaranya sangat dingin. Orang yang berbicara sekarang seharusnya adalah wanita ini. Secara umum, wanita lebih peduli dengan penampilan mereka, jadi Long Chen memperkirakan bahwa Raja Iblis wanita ini mungkin berusia lebih dari 40 tahun. Mari kita undi, agar kita tidak terjerumus lagi. Di antara ketujuh orang ini, bakat mereka tidak merata. Ada yang baik dan ada yang buruk. Jika kita tidak mengundi, siapa di antara kita bertujuh yang akan merasa puas? Pada saat ini, Raja Iblis lainnya berkata, Angin Ilahi, sampaikan semuanya. Aku tahu kau pasti sudah menyiapkan semuanya, kata salah satu Raja Iblis. Raja Iblis Angin Ilahi menganggup cepat dan berjalan ke depan para Raja Iblis. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas kiankunnya, dan ketujuh Raja Iblis mengeluarkan selembar kertas terlipat secara berurutan. Metode ini sangat kuno, tetapi sangat efektif. Tujuh dari mereka adalah juara dari tujuh arena. Nomor yang diambil oleh masing-masing Raja Iblis akan sesuai dengan murid yang bersangkutan. Bagaimana menurutmu? Raja Iblis Angin Ilahi berkata dengan hormat. Tentu saja. Semuanya? Mari kita buka kertasnya bersama-sama. Saat ini, satu-satunya wanita, Raja King Li, berkata. Semua orang menganggup dan kemudian membuka kertas di tangan mereka secara bersamaan. Dalam sekejap, ekspresi ketujuh Raja Iblis berubah. Kalian bertujuh, angkat kepala kalian dan biarkan Raja Iblis melihat dengan jelas. Baru pada saat itulah Long Chen dan yang lainnya mengangkat kepala. Mereka sudah berbaris sesuai urutan. Sekilas terlihat jelas Raja Iblis mana yang telah menarik nomor berapa dan murid mana yang sesuai dengan Raja Iblis mana yang telah menarik nomor berapa. Raja King Li tersenyum. Gadis kecil, namamu Huang Fuki, kan? Lihat? Di antara kami bertujuh, hanya aku yang seorang wanita, dan di antara kalian bertujuh, hanya kau yang seorang wanita. Tidakkah kau pikir ini suatu kebetulan bahwa kau menjadi muridku? Ekspresi Raja King Li sangat dingin, tetapi ketika dia membuka catatan itu, dia tiba-tiba tersenyum. Dapat dilihat betapa bahagiannya dia saat ini. Di mata para Raja Iblis, meskipun Huang Fuki hanya mendapat tempat kedua, dia adalah yang paling berbakat di antara ketujuh orang itu. Dia juga murid yang paling diinginkan oleh ketujuh Raja Iblis. Sekarang setelah Huang Fuki kembali ke Raja King Li, mereka semua menatapnya dengan rasa iri dan cemburu. Selamat, Raja King Li. Sayang sekali angka yang kuambil adalah tiga. Berusia 14 tahun dan berada di tingkat keempat alam mencapai surga. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Aku juga. Aku dapat lima. Saya nomor empat. Enam. Tujuh. Raja Iblis lainnya mengungkapkan jumlah mereka satu demi satu. Ketika angka dari dua hingga tujuh keluar, hanya satu yang hilang. Semua orang tercengang dan menatap Raja Hantu Merah. Pada saat ini, mereka mendapati bahwa Raja Hantu Merah sedang tertekan dan bahkan sedikit marah. Dia langsung membakar catatan itu. Sialan. Mengapa saya selalu tidak beruntung? Terakhir kali, saya membawa kembali seorang murid di tingkat ketiga dari negara surga yang mencapai. Saya pikir karena dia bisa masuk tujuh besar, dia pasti luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa dia masih akan berada di tingkat ketiga setelah satu tahun. Murid-murid biasa lainnya telah melampauinya. Kali ini, saya bahkan lebih tidak beruntung. Saya mendapatkan seorang murid di tingkat pertama negara surga yang mencapai yang berusia 17 tahun. Mengapa kalian semua bisa mendapatkan para jenius, tetapi saya selalu mendapatkan sampah? Dia langsung mengutuk, menunjukkan betapa marahnya dia di dalam hatinya. Baru saja, dia berhadapan dengan Long Chen untuk sementara waktu, tetapi dia ditentang oleh Long Chen. Di dalam hatinya, dia sudah muak dengan Long Chen. Sekarang, Long Chen langsung menjadi pro-muridnya. Setiap kali, tujuh teratas akan dapat menjadi murid langsung dari Raja Iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh penguasa domain sebelumnya. Oleh karena itu, Raja Hantu Merah hanya bisa menerima nasibnya. Tentu saja, itu hanya di permukaan. Jika Long Chen benar-benar mengikutinya, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Siapa bilang kakakku sampah? Dia mengalahkan si jahat Zhao Huji, menang tiga kali berturut-turut, dan menjadi yang pertama. Apakah dia bisa dianggap sampah? Ketika Huang Fuki mendengar ini, dia tidak senang. Dia adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia langsung berkata kepada Raja Hantu Merah dengan marah. Gadis kecil, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Geram Raja Hantu Merah. Raja Hantu Merah, jangan menakuti murid baikku. Jika ada yang ingin kau katakan padaku, Ratu King Li. Ratu King Li sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Huang Fuki sekarang adalah bayi kesayangannya. Tentu saja, dia harus merawatnya dengan baik. Kau sudah mendapatkan murid yang baik dan kau di sini untuk pamer di hadapanku, kan? Raja King Li, dan yang lainnya, aku, Raja Cigui, akan menyampaikan kata-kataku di sini hari ini. Aku tidak akan menerima Jiang Cheng ini. Siapapun yang menginginkannya boleh memilikinya. Berikan Zhao Huji yang telah disingkirkan itu kepadaku dan aku akan menerimanya sebagai murid pribadiku. Aku jamin bahwa dalam waktu kurang dari setahun, Jiang Cheng itu tidak akan mampu menahan satu gerakan pun darinya, kata Raja Cigui dengan dingin. Sikapnya sangat tegas. Raja Hantu Merah memiliki sifat pemarah dan melakukan segala sesuatu tanpa berpikir. Enam Raja Iblis lainnya di antara tujuh Raja Iblis merasa sedikit malu bersamanya. Mereka semua telah menerima murid. Jika Raja Hantu Merah ingin melakukan kesalahan, mereka tidak akan repot-repot berurusan dengannya. Mereka tidak akan menerima Longchen. Ketika pemimpin wilayah kembali, jika dia ingin menghukum seseorang, dia akan menghukum Raja Hantu Merah. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tentu saja, Zhao Huji memang bibit yang bagus. Di antara tujuh Raja Iblis, kecuali Ratu Kingli yang sudah memiliki Huang Fuki, Raja Iblis lainnya semua memikirkan Zhao Huji. Namun, Raja Hantu Merah jelas akan mengamuk. Raja Iblis lainnya tidak mau bertarung dengan Raja Hantu Merah untuk mendapatkan murid, jadi mereka membiarkannya pergi. Zhao Huji, kemarilah. Aku, Raja Hantu Merah, akan menerimamu sebagai promuridku hari ini. Pada saat ini, suara Raja Hantu Merah datang langsung ke sisi Zhao Huji. Zhao Huji terkejut dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia segera berlari mendekat. Nak, kamu pintar. Mulai sekarang, aku, Raja Hantu Merah, akan menjadi gurumu. Aku berjanji, dalam satu tahun, aku akan menjadikanmu salah satu murid terbaik di wilayah Iblis Kuno. Adapun Jiang Cheng, aku tidak menginginkannya. Kau dapat mengambilnya jika kau mau. Dia sudah berada di tingkat pertama alam pencapaian surga di usia yang begitu muda. Siapa yang tahu kapan dia akan mencapai tingkat ke-6 alam pencapaian surga. Sepuluh tahun. Dia menerima Zhao Huji, yang lain tidak keberatan, yang membuatnya merasa lebih baik. Pada saat ini, dia menatap Zhao Huji dan semakin puas. Jadi, dia langsung meraih pakaian Zhao Huji dan terbang menjauh. Dia berkata dengan keras, masih ada sembilan murid. Bantu aku mengirim mereka ke istana Raja Hantu Merah. Aku akan membawa Zhao Huji terlebih dahulu. Dia khawatir orang lain akan merebut Zhao Huji darinya, jadi dia langsung pergi. Setelah mendengar perkataan Raja Hantu Merah, Zhao Huji merasa seolah-olah dia telah melihat cahaya di ujung terowongan. Longchen telah memperoleh tempat pertama, tetapi pada akhirnya, tempatnya telah direnggut olehnya. Ini membuktikan sebuah pepatah, orang yang tertawa terakhir adalah orang yang tertawa paling bagus. Zhao Huji mengira bahwa karena ia kalah dari Longchen, ia ditakdirkan untuk tidak menjadi apa-apa. Namun, tanpa diduga, orang yang menang pada akhirnya adalah dirinya, Zhao Huji. Selama Raja Hantu Merah memberikan segalanya untuk membesarkannya, ia dapat sepenuhnya meninggalkan Longchen dalam debu. Setelah beberapa waktu, Longchen hanya akan menjadi jiwa yang mati di bawah tombaknya. Sebelum pergi, Zhao Huji menatap Longchen dengan bangga. Awalnya dia mengira Longchen akan berduka saat ini, tetapi sayangnya, dia melihat bahwa ekspresi Longchen pada dasarnya tidak berubah. Sebenarnya, Longchen tidak berniat menjadi murid Raja Hantu Merah. Dia menganggap bahwa dengan karakternya, Raja Hantu Merah tidak akan menyukainya, dan dia mungkin akan dibunuh oleh Raja Hantu Merah. Selain itu, tujuan terpentingnya datang ke wilayah Iblis Kuno adalah mutiara api kekaisaran, dan tentu saja, itu juga untuk mendapatkan pengalaman. Sedangkan untuk gurunya, dia tidak membutuhkannya. Tentu saja, di mata orang luar, Longchen sangat menyedihkan sekarang. Dia bersusah payah masuk sepuluh besar, tetapi dia ditinggalkan dan menjadi bahan tertawaan. Enam Raja Iblis saling memandang dan kemudian menatap Longchen. Namun, yang mengejutkan mereka, Longchen tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah dia bodoh? Siapa yang menginginkan Jiang Cheng? Raja Kingli berkata lembut. Pada saat ini, Huang Fuki menarik tangan Longchen dan berkata dengan marah, Kakak, kami tidak menginginkan kodok merah besar itu. Bisakah kamu bersama Kiki? Tuan, aku ingin bersama kakaku. Huang Fuki menatap Raja Kingli dengan penuh harap, dengan air mata mengalir di matanya. Ini adalah jurus pamungkas Huang Fuki. Melihatnya menggunakan jurus ini, Raja Kingli langsung melunak dan berkata, Baiklah, Jiang Cheng, kau boleh bergabung dengan Istana Raja Kingliku. Namun, aku hanya bisa menerima beberapa murid dalam setahun. Karena aturan, kau hanya bisa menjadi murid biasa di Istana Raja Kingliku. Apakah kau bersedia? Inilah yang diinginkan Longchen. Terima kasih, Raja Kingli. Tentu saja, saya bersedia. Longchen menganggup dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Setelah Longchen berbicara, semua orang menyadari bahwa dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tidak peduli dengan masalah ini sejak awal. Para Raja Iblis saling memandang lagi. Baru sekarang mereka samar-samar merasa bahwa Longchen ini tidak sederhana, baik dari segi temperamen maupun kekuatannya. Memang, jika sederhana, ia bisa saja memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Dengan demikian, 70 murid baru tersebut secara bertahap dialokasikan ke Istana Raja Tujuh Kursi dan dibawa kembali ke Istana Raja Tujuh Kursi oleh Kepala Istana Istana Raja Tujuh Kursi. Pertarungan seleksi akhirnya berakhir. 60 ribu ramuan surgawi dengan cepat dikirim ke Longchen oleh Jendral Iblis Angin Abadi. Longchen juga berhasil memperoleh 100 ribu ramuan surgawi, yang cukup baginya untuk berkultivasi dalam waktu yang lama. Rincian pertarungan seleksi menyebar seperti api yang membakar hutan. Longchen menjadi bahan pembicaraan semua orang. Pertarungan seleksi ini terlalu dramatis. Longchen menjadi kuda hitam dan meraih tiga kejuaraan berturut-turut. Namun, ia akhirnya ditinggalkan oleh Raja Hantu Merah. Bagaimanapun, yang kalah, Zhao Huji, menjadi murid Raja Hantu Merah. Di mata semua orang, Longchen hanyalah sebuah tragedi. Tentu saja, Longchen juga tahu bahwa ini adalah aib. Aku baru saja datang ke sini, jadi aku hanya bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Ketika aku cukup kuat, Zhao Huji dan Raja Hantu Merah akan dibunuh dengan satu pedang. Dalam perjalanan menuju Istana Raja Kingli, Longchen melihat ke arah sebelumnya dan tersenyum lembut. 470. Istana Raja Kingli terletak di sebelah timur daerah Iblis Kuno. Tidak jauh dari pintu masuk daerah Iblis Kuno. Di daerah Iblis Kuno, terdapat tujuh istana utama, yang dikuasai oleh tujuh Raja Iblis Agung. Istana-istana itu tersebar di pegunungan daerah Iblis Kuno. Selain itu, terdapat Istana Kekaisaran, yang merupakan pusat daerah Iblis Kuno. Istana itu merupakan kediaman Raja Iblis, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui lokasi Istana Kekaisaran tersebut. Di antara tujuh puluh murid baru, sepuluh di antaranya bergabung dengan Istana Kekaisaran Kingli. Di antara mereka, Huangfuki adalah murid pribadi Raja Kingli, sementara Longchen dan delapan orang lainnya menjadi murid biasa Istana Kekaisaran Kingli. Mereka adalah pendatang baru dan tidak memiliki kekuatan yang kuat atau latar belakang yang kuat. Bahkan jika mereka pergi ke Istana Kekaisaran Kingli, mereka akan menjadi murid terendah. Jika mereka ingin menonjol, mereka harus bertahan perlahan. Tentu saja, Longchen merupakan pengecualian. Mengikuti Raja Kingli, murid-murid lainnya melirik Longchen dari waktu ke waktu. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Longchen bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa meskipun ia telah kehilangan posisinya sebagai murid pribadi. Hal ini membuat mereka mengagumi Longchen dari lubuk hati mereka. Meskipun potensi Longchen tampaknya rendah, kekuatannya adalah yang terbaik di antara tujuh puluh murid. Jika dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, dia akan segera menjadi eksistensi yang hanya bisa dikagumi oleh orang lain. Sepanjang jalan, Raja Kingli bertanya tentang keadaan Huangfuki. Sedangkan Longchen dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak dihiraukan. Tak lama kemudian, mereka tiba di istana Raja Kingli. Daerah iblis kuno berada di antara sekelompok gunung abu-abu. Lingkungan istana Kingli hanya bisa dianggap biasa saja, tetapi dibandingkan dengan istana lain, itu jauh lebih baik. Demikian pula, pada dasarnya tidak ada tanaman di tempat ini. Pasti ada sesuatu yang aneh di bawah area iblis kuno yang telah menyerap semua ki spiritual di sini, kata Kiten di alam maya besar. Ada apa? Tanya Longchen penasaran. Aku tidak tahu. Para prajurit kuat di zona iblis kuno terlalu kuat untukmu. Kau harus fokus pada peningkatan dirimu. Jika kau tidak bisa mendapatkan mutiara api kaisar, tidak peduli seberapa kuatnya aku, aku tidak akan bisa memberimu kekuatan gagak emas. Ini memang masalah yang mendesak. Jangan khawatir. Kekuatan tempurku saat ini telah jauh melampaui tingkat kultivasiku. Ini berarti aku dapat membunuh binatang iblis yang beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Selama aku dapat menemukan tempat berkumpulnya binatang iblis, kekuatanku pasti akan meningkat pesat, kata Longchen dengan percaya diri. Secara umum, selama Longchen berhasil menembus level ketiga dari seekor binatang iblis, darahnya setidaknya akan membantu Longchen maju dalam kultivasinya. Dan dengan kisejati Longchen, yang baru saja mencapai level pertama dari alam pencapaian surga, tidak akan menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan binatang iblis level keempat dari tahap surga. Bahkan binatang iblis level ketiga dari tahap surga dapat membantunya membuat kemajuan besar, belum lagi binatang iblis level keempat dari tahap surga. Selama percakapan dengan Kiten, Kaisar Kingli tiba-tiba berbalik dan menatap murid-murid baru Istana Kekaisaran Kingli ini, sambil berkata, setelah kalian memasuki Istana Kekaisaran Kingli, kalian akan berada di bawah komando Jenderal Iblis Juli, salah satu dari empat Jenderal Iblis Agung Istana Kekaisaran Kingli. Jenderal Iblis Juli bertanggung jawab atas pelatihan dan promosi murid-murid biasa di Istana Kekaisaran Kingli. Saat kalian bertemu dengannya, kalian harus memanggilnya Jenderal Iblis. Iya, Longchen dan yang lainnya mengangguk. Di wilayah Iblis kuno, tampaknya hanya Raja Iblis yang memenuhi syarat untuk menerima murid. Di antara yang lain, hubungan antara murid biasa dan Jenderal Iblis seperti Longchen seperti hubungan antara prajurit dan Jenderal. Perbedaan antara murid biasa dan murid yang diwariskan pada dasarnya sangat jauh. Tentu saja, Longchen juga tahu bahwa jika seorang murid yang diwariskan tidak berkinerja baik, ia akan diturunkan pangkatnya menjadi murid biasa. Di bawah pimpinan Kaisar Kingli, Longchen dan yang lainnya datang ke tempat latihan bela diri Istana Kekaisaran Kingli. Dari kejauhan, Longchen dapat merasakan aura agung dan ganas yang datang dari depan. Diperlukan ratusan ahli untuk berlatih dan berlatih pada saat yang sama agar dapat mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk mengguncang Longchen kembali. Setelah mendekati tempat latihan bela diri, Longchen melihat bahwa di tempat latihan yang luas di Istana Kekaisaran Kingli, ada ratusan murid muda yang berlatih. Mereka semua mengenakan baju besi hitam sederhana dan tampak seperti prajurit biasa. Ada kata, iblis, yang sangat besar di dada mereka. Saat ini, di antara 100 orang tersebut, lebih dari 70 orang berlatih dengan tenang di sudut, sementara yang lainnya bertarung. Mereka dapat mengasah diri dan meningkatkan diri dalam pertarungan. Ini adalah mode yang sangat bagus. Sistem di wilayah iblis kuno sangat ketat dan mendesak. militer. Dilihat dari bagaimana para murid biasa ini mempertaruhkan nyawa mereka dan seberapa banyak darah dan keringat yang mereka tumpahkan, orang bisa melihat betapa sengitnya persaingan itu. Longchen menduga bahwa justru sistem manajemen ketat bergaya militer inilah yang memungkinkan wilayah iblis kuno menjadi salah satu kekuatan utama dinasti Suci Senwu. Kalian baru saja keluar dari pertarungan seleksi masuk, jadi kalian mungkin bisa mengalaminya. Di wilayah iblis kuno, ada sistem hadiah dan hukuman yang ketat. Selama kalian bekerja keras dan memiliki bakat, dimanapun kalian berada, kalian bisa mendapatkan cukup banyak hadiah. Namun, jika kalian tidak bekerja cukup keras dan tidak memiliki prestasi, tidak peduli seberapa hebat bakat kalian, bakat kalian mungkin akan terkubur. Di antara kalian bersepuluh, dua di antara kalian mendapat banyak hadiah dalam pertarungan seleksi. Saya harap kalian bisa terus bekerja keras di masa mendatang. Kaisar Kingli berbalik dan berkata, dua orang yang disebutkannya, tentu saja, Longchen dan Huangfuki. Pada saat ini, mereka yang berada di persidangan sudah tahu kedatangan mereka. Kaisar Kingli adalah kepala istana Kekaisaran Kingli. Ketika orang-orang di sini melihatnya, tidak peduli siapa mereka, mereka semua memberi hormat padanya dengan patuh, bahkan jika itu adalah Jenderal Iblis yang berjalan keluar dari kerumunan. Jenderal Iblis ini tinggi dan tegap. Tingginya lebih dari 2 meter, tetapi yang lebih menonjol dari tingginya adalah bentuk tubuhnya. Tubuhnya lebar, dan meskipun tingginya lebih dari 2 meter, ditambah dengan tubuhnya yang tegap, dia masih terlihat sedikit pendek. Longchen menatap lengannya yang terbuka dan diam-diam terkejut. Tubuh Jenderal Iblis ini benar-benar kuat. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa tumbuh seperti ini. Longchen menghela nafas dengan emosi. Dia memperkirakan lengan orang di depannya ini hampir setebal pinggang Longchen. Longchen hanya meliriknya sekilas lalu tidak berani menatapnya lagi. Bagaimanapun, dia adalah Jenderal Iblis di tingkat ke-9 alam surga yang mencapai. Longchen tidak memenuhi syarat untuk menatapnya dengan berani. 9 orang lainnya pun menoleh dengan patuh. Longchen tahu bahwa pria yang sangat kuat ini adalah Jenderal Iblis Herkulean yang akan diikuti Longchen di masa depan. Penampilan Jenderal Iblis Herkulean tidak sederhana dan jujur. Sebaliknya, dia dewasa dan tenang. Ada cahaya dingin di antara alisnya, yang sangat menindas. Jika ada cahaya berdarah di matanya, dia tidak akan berbeda dari binatang Iblis yang ganas. Dari penampilan Jenderal Iblis berkekuatan besar, dapat dilihat bahwa dia jelas merupakan tipe orang yang sangat cocok untuk menjadi seorang Jenderal. Di bawah pelatihannya, para murid biasa dari daerah Iblis kuno semuanya bersemangat tinggi, dengan mata dingin dan sikap positif. Pada dasarnya, setiap orang memiliki roh jahat yang kuat. Di istana Iblis, hanya Zhao Qingyun yang mengejar Iblis yang merupakan semacam kebebasan. Namun yang lainnya, termasuk mereka yang berada di daerah Iblis kuno, mengejar Iblis yang agresif dan ganas di mata dunia sekuler. Pada saat ini, Jenderal Iblis berkekuatan besar bertemu Kaisar Qingli. Jenderal Iblis, kesepuluh orang ini adalah murid baru tahun ini. Kecuali Kiki, yang merupakan murid pribadiku, kultivasi yang lain, stimulasi potensi mereka, peningkatan keterampilan tempur mereka, dan aturan lama, semuanya akan diserahkan kepadamu. Kaisar Qingli berkata sambil tersenyum. Ya, saya akan menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Saya tidak akan menyerahkan kejeniusan saya, dan saya tidak akan memaafkan sampah. Jenderal Iblis berkekuatan besar dengan cepat menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan tulus. Ia melihat kesekeliling kesepuluh orang itu dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang ingin ditemuinya. Ia bertanya, orang-orang ini, kekuatan besar, telah membuat perjanjian dengan mereka. Setelah mandi dalam cahaya Iblis besok, Anda dapat memulai pelatihan lusa. Namun, bolehkah saya bertanya kepada Kaisar Qingli, apakah keponakan saya Zhao Wuji telah diterima sebagai murid oleh Raja Iblis? Setelah itu, dia menatap Kaisar Qingli dengan penuh harap. Kaisar Qingli tidak menjawab, tetapi Long Chen tercengang. Sungguh kebetulan, dia baru saja mengikuti Huang Fuki ke Istana Qingli, tetapi orang yang bertanggung jawab atas kehidupan dan istirahatnya ternyata adalah Paman Zhao Wuji. Long Chen tahu betapa dia telah mempermalukan Zhao Wuji dalam pertempuran pemilihan. Begitu Jenderal Iblis berkekuatan besar mengetahui keseluruhan ceritanya, Long Chen akan hancur. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Long Chen hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk waspada terhadap orang-orang jahat di lingkungan yang keras ini dan meningkatkan kekuatannya. Jika dia kehilangan nyawanya alih-alih mendapatkan Emperor Flambet, itu akan menjadi kerugian besar. Zhao Wuji telah diterima sebagai murid pribadi oleh Raja Hantu Merah. Kau tidak perlu khawatir. Raja Hantu Merah seperti sedang mengambil harta karun. Mungkin suatu hari nanti dia akan mengunjungimu secara pribadi. Kaisar Qingli tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Jenderal Iblis berkekuatan besar itu menghela nafas lega. Mendengar ini, Jenderal Iblis Juli menghela nafas lega dan wajahnya penuh dengan senyuman. Dia terus bertanya, Keponakanku benar-benar berbakat. Aku melihatnya tumbuh dewasa dan tahu potensinya dengan sangat baik. Selama dia tumbuh dengan aman dalam kehidupan ini, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Raja Qingli, bolehkah aku bertanya apakah keponakanku telah memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut? Tiga kejuaraan berturut-turut. Kaisar Qingli tertegun dan kemudian tanpa sadar melirik Longchen. Dia adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa begitu dia mengatakan yang sebenarnya, Longchen pasti akan dibenci oleh Jenderal Iblis berkekuatan besar. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya dalam beberapa hari. Kalau dipikir-pikir lagi, Jenderal Iblis akan tahu cepat atau lambat. Selain itu, potensi Longchen tidak tinggi dan dia tidak terlalu berguna bagi Istana Qingli. Membiarkannya tetap hidup mungkin juga akan membatasi pertumbuhan Huangfuki. Jika dia mati, itu akan lebih baik. Jadi dia berkata, tiga kejuaraan berturut-turut. Zhao Wuji berbakat. Dia hanya sedikit lagi akan memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut. Dia tidak mengerti. Jenderal Iblis berkekuatan besar itu sedikit tertekan dan bertanya, dia tidak memperolehnya di level mana. Apakah itu level pertama? Tubuhnya tidak kuat dan dia tidak mewarisi kekuatanku. Kaisar Qingli menatap Longchen dan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya level pertama, tetapi juga level kedua dan ketiga. Dia bahkan tidak mengirim tujuh teratas di level ketiga. Pada akhirnya, Raja Hantu Merah menerimanya sebagai murid. Itu juga keputusan Raja Hantu Merah untuk melanggar aturan. Sejujurnya, memang ada orang yang bisa memenangkan tiga kejuaraan berturut-turut, dan dia ada tepat di depanmu. Terima kasih telah menonton!